Tiga darah pendekar jilid 23. Segera pulau Haika melompat ke dalam laut, air laut ternyata hanya setinggi leher saja, waktu ia menegasi, benar juga dilihatnya ada satu pulau kecil di situ. Kita akan terkurung di pulau ini, barang apa yang masih ada dalam kapal, jangan kita buang, kata Haika kemudian. Selanjutnya mungkin kita akan hidup seperti orang hutan. Lalu bersama Kam Hang Ti dan lain-lain menyeret kapal yang terdampar ke daratan, tatkala itu angin badai telah berhenti, di ufuk timur remang-remang tertampak cahaya putih, fajar telah menyingsing, ternyata mereka sudah sehari semalam terombang ambing di lautan. Di pesisir pantai itu mereka mengasuh sejenak, mereka makan langsung buat memulihkan tenaga. Di antara tiupan angin laut itu, mereka mencium bau harum yang aneh, bau harum yang mengandung bau amis. Waktu mereka memandang jauh ke sana tertampaklah rindang pepohonan yang luas, bunga mekar di atas pohon-pohon itu beraneka warnanya. Bunga apakah ini? Aku sudah menjelajah setiap pulau, tetapi belum pernah melihatnya, kenapa bau wanginya begini aneh demikian diam-diam Haika membatin. Kemudian sesudah Seng Surya menyinari permukaan laut, tenaga mereka pun sudah pulih kembali. Dengan menggendong kantung obat, segera Haika memimpin kawan-kawannya ke daratan. Lihat itu, bukankah itu pohon palem? Kenapa akarnya tumbuh begitu aneh? Kata salah satu pengiring Haika tiba-tiba. Pohon yang dimaksud kelihatan bengkak-bengkok melingkar seperti ular, tiba-tiba salah seorang pengiring mengulur tangan memegang akar pohon. Lekas lari, mendadak Haika berseru kaget. Akan tetapi sudah terlambat, pengiring itu mendadak menjerit ngeri terus roboh terguling, dari atas pohon sekonyong-konyong melayang turun seekor ular panjang, syukur teng hiaulan keburu mengayun pedang hingga ular itu dibabat kutung menjadi dua. Berbareng ada dua orang lagi yang berteriak, kiranya kaki mereka kena menginjak ular besar yang melingkar di jalanan, syukur mereka tidak sampai dipagut. Lekas mundur ke pesisir sana, seru Haika pula. Dalam pada itu di dalam hutan terdengar suara riu mendesir, tiadat terhitung banyaknya ular serentak menyusur keluar. Lekas Haika menyuruh teng hiaulan dan kam hangti berjaga di belakang, dengan batu mereka berdua berhasil menimpuk mati beberapa ular yang mengudak keluar. Waktu mereka mundur sampai di pesisir, beberapa kawan yang tergigit ular kelihatan seluruh badannya matang biru, terang tidak bisa ditolong lagi. Keruan tidak kepalang terkejut mereka, segera Haika mengeluarkan sepotong warangan kuning, ia berikan masing-masing sepotong kecil dan menyuruh kawan-kawan itu menyimpan di badan. Selakalah kita sekarang, kita berada di pulau si iblis nomor satu di jagad ini katanya kemudian dengan wajah sedih. Kata-kata ini membuat kam hangti terkejut juga. Pulau apakah ini? Apa mungkin di pulau ini ada iblisnya tanyanya? Agaknya kam tai hiap belum tahu. Hai kak menutur, di luar pantai Lisan ada sebuah pulau yang disebut Choatu, pulau ular. Di pulau ini penuh hidup ular-ular berbisa yang tak terhitung banyaknya, melihat gelagatnya, tentu pulau ini Choatu adanya. Ular berbisa di sini bisa menyembuhkan penyakit kusta, leperat, tako. Di pulau ini tumbuh semacam pohon dan disebut pohon kusta. Bunga pohon ini meski ada hujan salju juga tidak layu, maka bunga ini disebut pisang. Hoa, bunga penolak salju. Tadi kita mencium bau wangi bunga pohon kusta itu, cuma seketika aku tidak ingat. Jika tidak, pasti aku tak berani gegabah menuju ke sana. Kawanan ular suka berada di tempat lembab di dalam hutan, kecuali keluar mencari sinar matahari. Jadi, biasanya jarang kawanan ular itu datang ke tempat kering di pesisir, maka untuk sementara kita akan aman di sini. Mendengar nama Choatu disebut, tiba-tiba Teng Hiau lantringat sesuatu. Di dekat Choatu ini bukankah ada sebuah pulau yang disebut Niau Eng Tu? Ia bertanya. Ya, betul, asalnya bernama Heniau Tu, pulau kucing laut, sebab elang yang hidup di pulau Ita kalau terbang suka bersuara setengah mirip bunyi kucing, maka orang menamakannya Heniau, kucing laut, padahal sama sekali burungnya tidak mirip kucing. Kedua pulau ini sejak dulu tiada manusia yang berani menginjakan kaki di sini, sebelumnya mereka sudah ketakutan, tutur Heikat. Bukankah Siang Mo, kedua saudara Siset itu berasal dari Niau Eng Tu? Tanya Hiau Lan lagi. Ya, ya, malah aku ingat, bukankah waktu bertemu di Tianhing Tu dulu, Siang Mo ingin menerimakah sebagai murid kata Heikat? Berkata tentang pertemuan dulu itu, tiba-tiba Heikat teringat peristiwa diri yang seakan menjadi raja di Tianhing Tu tanpa terasa ia menjadi murung. Kedua pulau ini sudah sejak dulu tak dihuni manusia, tetapi dalam beberapa puluh tahun belakangan ini ternyata telah diduduki oleh ketiga makhluk aneh itu, cerita Heikat lagi setelah berhenti sejenak. Yang tinggal di Niau Eng Tu memang adalah iblis Siset itu, ilmu silat mereka meski tinggi, tapi masih belum mengagumkan orang, sebaliknya orang yang bercokol di Choa Tu ini katanya berilmu yang tidak bisa diukur tingginya, meski tiada orang pernah menyaksikan sendiri, Tapi kalau melihat ular-ular di pulau ini dapat dijinakannya, melulu hal ini saja sudah cukup membuat orang dijeri dan heran. Menurut cerita kaum Chiampu dunia Kang O, orang Kosen yang tinggal di Choa Tu ini bernama Tok Liyong Chun Chia, apakah betul ada orang nyatanya Kam Hang Ti? Kenapa tidak betul sahut Heikat? Malan Konon sudah beberapa kali In Cheng mengundang dia dan selalu ditolak, aku pun pernah minta perantaraan Xiang Mo untuk berjumpa dia, namun ia pun tidak mau. Menurut cerita Xiang Mo, katanya orang ini tadinya adalah seorang penderita penyakit kusta, karena penyakitnya ini, terpaksa ia trasing dari pergaulan umum, dengan mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, ia pikir kenapa tidak coba-coba keberuntungan ke pulau ular, di sana dapat mencari bisa ular dan bunga pohon kusta untuk mengobati penyakitnya. Kemudian ia lantas tinggal beberapa tahun di Choa Tu, betul juga penyakit kustanya sembuh dan dengan ular-ular ini ia pun sudah berkawan, ia lantas ingat tak kalah masih berpenyakit kusta, betapa dingin dan ejekan yang dilimpahkan umum pada dirinya, karenanya ia tidak ingin keluar lagi dari pulau ini. Tabiatnya semakin lama pun semakin berubah menjadi aneh dan benci pada sesamanya, sampai kedua manusia iblis seperti Xiang Mo, meski ada hubungan juga dengan dia, namun tidak urung mereka juga sangat takut padanya. Tengah bicara, kembali suara ular mendesis berbunyi lagi di daratan pulau itu. Tok Leong Chun Chia datang tiba-tiba Wee Yang Wee berseru kaget. Waktu Kam Hang Ti memandang, ia lihat seorang keluar dari hutan dengan rambut terurai, di belakangnya mengikut segerombol ular, pada waktu sampai di pesisir, tiba-tiba orang. Itu membentak menghentikan barisan ular, habis itu ia sendiri dengan langkah lebar maju ke depan. Segera Hai Kak tampil ke depan menyambut kedatangan orang. Hai Kak dari Hong Hai dan Kam Hang Ti dari Kang Lam karena terserang angin badai, tanpa sengaja membuat ribut pulau ini, mohon Chun Chia suka memaafkan, dengan hormat segera ia menyapa. Akan tetapi Tok Leong Chun Chia tidak menjawab, sepasang matanya mengerling, ia anggap sepi saja pembicaraan orang tadi. Aku dahulu pernah mengirim salam pada Chun Chia dengan perantaraan kedua saudara set, tentunya Chun Chia sudah menerimanya, kata Hai Kak pula. Tetapi lagi-lagi Tok Leong Chun Chia tidak menggubris, sebaliknya mendadak ia bertanya, apa di antara kalian ada yang berpenyarkit kusta? Tidak ada, sahut Hai Kak. Mendengar jawaban ini, seketika terlihat Tok Leong Chun Chia tertawa terkekehaneh. Hektometer, jika tiada yang berpenyarkit kusta, untuk apa kalian datang ke pulau ini segera ia membentak, hayo, semuanya ke dalam laut sana. Keruan Hai Kak terkejut. Tetapi kapal kami terdampar rusak oleh angin badai tadi, setelah kami memperbaikinya, dengan sendirinya kami akan meninggalkan pulau ini, sahutnya lekas. Rupanya jawaban ini menggusarkan Tok Leong Chun Chia, matanya tampak mendelik. Peduli apa dengan urusanmu, mendadak ia mendamperat dengan suara melengking. Pulau ini tidak boleh kalian singgahi, kalian harus lekas enyah ke laut sana. Akhirnya Hai Kak mendongkol juga, ia sudah biasa berkuasa di lautan, terhadap kaisar saja belum tentu ia mau merendah seperti sekarang ini. Kenapa kau begini tak berperi kemanusiaan? Tanpa kapal, kira bagaimana kami bisa menyeberang lautan ini sahutnya dengan gemas. Sekonyong-konyong Tok Leong Chun Chia tertawa sambil menengadah. Haha, apakah arti peri kemanusiaan teriaknya? Ular berbisa yang aku piara mungkin jauh lebih baik daripada manusia semacam kau ini. Kiranya dahulu waktu Tok Leong Chun Chia menderita penyakit kusta, ia telah kenyang mendapat hinaan dan ejekan dari umum, bahkan sanak saudaranya mengancam akan membuangnya ke laut buat umpan ikan, kalau dia tidak memiliki ilmu silat, tentu dia sudah tewas waktu itu. Belakangan gurunya sendiri pun tidak menganggap dia sebagai murid, ayah pun tak mengakui dia sebagai anak, sanak kadang dan sobat handai taulan menghindari bertemu dengan dia, juga saudara seperguruan hendak mengubur dia hidup-hidup, siksaan batin segala macam waktu itu sudah dia rasakan semuanya. Hendaklah diketahui, beberapa abad yang lalu, penyakit kusta belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, pada umumnya menyangka kusta gampang menular, padahal kusta tak gampang menular, kalau bertemu dengan penderita kusta tentu ketakutan melebih bertemu dengan setan iblis, oleh sebab itulah pernah kejadian penderita kusta dipendam hidup-hidup, dijebloskan ke dalam laut atau dibakar hidup-hidup, sering terjadi dan bukan kejadian aneh. Tok Liyong Cunciat telah merasakan semua siksaan batin tadi, ia terima hinaan kejam itu terlalu hebat, hal itu selalu teringat olehnya dan tidak pernah lenyap dari benaknya. Oleh sebab itu juga ia sengaja datang ke pulau ular, sesudah dapat menyembuhkan penyakitnya, ia pun memutuskan hubungan. Dengan kalayak ramai dan tidak ingin pergi pula dari pulau ini untuk selamanya. Kini mendadak ia mendengar Haikak menyebut tentang perikemanusiaan, seketika pengalaman yang dialami dahulu terbayang pula dan segera menimbulkan amarahnya. Haikak dan Kam Hangti mana bisa memahami perasaan Tok Liyong Cunciat, mereka heran mengapa orang ini bertabiat begini aneh hingga tidak bisa diajak bicara pakai akal sehat. Karena itu segera Haikak mengedipi Kam Hangti, habis itu dengan suara lantang ia buka suara, pulau ini bukan milikmu, siapa saja boleh tinggal di sini, berdasarkan apa kau mengusir kami ke laut? Hektometer, dan kenapa pula kalian hendak membuang diriku ke laut? Apa tempat begitu luas di daratan sana masih kurang cukup? Tetapi pulau kecil ini pun jangan kalian harap tiba-tiba Tok Liyong Cunciat menjawab dengan tertawa dingin. Apa kau gila sahut Heikak dengan terheran-heran? Siapa yang hendak membuang kau ke laut? Paling banyak kami hanya menumpang tinggal buat beberapa hari saja di sini. Ternyata ia tidak tahu bahwa dalam pandangan Tok Liyong Cunciat, semua orang luar telah dianggapnya sebagai orang yang dahulu pernah menghina dan menyiksa dia. Karena itu, demi melihat Heikak tetap mendebat dan melawan, ia menjadi tambah gusar. Bagus, kalau kalian tidak mau enyah dari sini, biar aku lempar kalian ke laut satu per satu mendadak ia membentak. Menyusul ia terus melompat maju, dengan tangannya yang panjang segera ia mencengkeram kepala Heikak. Di sebelah sana Kam Hang Ti sudah siap sedia, diam-diam ia kumpulkan tenaga dalam, cepat ia menutul kakinya ke atas buat menangkis, begitu tangan beradu, mendadak Kam Hang Ti merasakan panas pedas dan sakit kesemutan seperti didorong oleh suatu tenaga raksasa, dari udara ia tertolak jatuh ke bawah. Ha, kiranya kau pun mengerti ilmu silat, pantas berani bandel, seru Tok Liyong Cuncia heran oleh ketangkasan Kam Hang Ti tadi. Menyusul ia pun tidak ganti tipu serangan lagi, cengkeraman tangannya dengan cepat masih terus mengarah kepala Heikak. Sementara itu Teng Hiao Lan dan Pang Ing juga terkejut demi nampak serangan orang yang hebat ini, pedang pusaka mereka dicabut segera, begitu bergerak, dua sinar tajam lantas menyambar. Tui Hang Ti Am Hoat mereka luar biasa cepatnya, segera terdengar Tok Liyong Cuncia berseru aneh, begitu ia kebut lengan bajunya, dengan angin pukulannya ia paksa ujung senjata orang melengceng ke samping, secara licin Tok Liyong Cuncia mendapat loloskan diri di bawah ancaman kedua pedang lawan, ia melompat pergi dengan cepat, sedang tangan kiri masih mengulur pula hendak merebut Ye Uliong Pokiam Teng Hiao Lan, berbareng tangan kanan ia pukulkan ke arah Pang Ing lekas Pang Ing mengegos, sekalipun demikian, angin pukulannya begitu keras hingga dada terasa seperti kena tertindih benda berat, napas pun terasa sesat. Di lain pihak, tenaga dalam Kam Hang Ti memang terlatih tinggi sekali, meski ia terjatuh ke bawah, segera dengan sekali gerakan lehai pakting atau ikan lelem meletik, dengan cepat ia sudah berdiri lagi, menyusul kedua telapak tangannya dengan tipu pisan toan liu atau membelah gunung memotong sungai, segera ia sodokan ke depan dengan kuat. Serangan ini dengan tepat saling bentur dengan pukulan yang Tok Liyong Cuncia arahkan pada Teng Hiao Lan, karena itu secara kebetulan dapat menahannya. Karena benturan ini, kembali Tok Liyong Cuncia bersuara heran, cepat ia berputar terus menghantam dengan tangan kanan, lekas Kam Hang Ti menarik kembali tangannya, sedang sepasang pedang Teng Hiao Lan dan Pang Ing segera menyambar pula. Karena kerubutan ini, Tok Liyong Cuncia menjadi gusar hingga berteriak, ia mengegos sambil kedua tangannya menyerang kedua lawannya lagi. Namun Hai Kak pun tidak tinggal diam, begitu kakinya melayang, dengan gerak serangan liha ia menendang pantat orang, Tok Liyong Cuncia sama sekali tidak menghindarkan diri atas tendangan ini, keruan segera terdengar suara gedebuk yang keras, tempat di mana ujung kaki sebelas ikat menyentuh, ternyata sekeras besi sampai kakinya membal kembali, kalau Hai Kak tidak tergolong jago pilihan, tendangannya yang tidak melukai musuh itu berbalik akan membuat kakinya patah. Tentu saja Hai Kak terkejut, lekas ia mencabut golok pusakannya untuk melindungi diri lebih jauh. Kam Hang Tip pun terperanjat oleh ketangkasan orang, secepat terbang ia menubruk maju lagi, dengan gerakan Kim Najiu ia coba memotong pergelangan tangan Tok Liyong Cuncia, tetapi serangan ini disambut Tok Liyong Cuncia dengan sodokan sikut, syukur meleset, tetapi pukulan Kam Hang Tip pun mengenai tempat kosong. Pada saat itu juga Pang Ing telah meloncat ke atas, dengan pedang segera ia menikam ke pundak orang, sedang Teng Hiaulan pun merangsek dari samping, ia menusuk pundak kanan musuh. Dalam keadaan demikian, terpaksa Tok Liyong Cuncia harus melepaskan Kam Hang Ti untuk kemudian susul-menyusul kedua tangannya memukul pula, ia guncang melenceng senjata orang, begitulah seorang lawan empat, mereka bertempur dengan seru sekali. Dengan lewekang Kam Hang Ti yang tinggi, Tian San Kiam Hoat yang dimainkan Teng Hiaulan dan Pang Ing pun luar biasa, berkat ajaran Lelancu, hanya Hai Kak yang sedikit lebih rendah kepandainya, tetapi tidak di bawah Pah Taikan juga. Mereka berempat bergabung boleh dikata jauh lebih kuat daripada kekuatan Kang Lam Cithia. Akan tetapi kepandain Tok Liyong Cuncia entah berapa banyak lebih tinggi daripada Liyong Hwa Sio, karena itu Kam Hang Ti merasa jauh lebih payah daripada waktu menempur Liyong di atas Bin San Daulu. Sebaliknya semakin lama Tok Liyong Cuncia semakin gagah dan semakin kuat, meski sudah satu jam mereka bergebrak, namun ia masih terus merangsek pihak lawan, di mana angin pukulannya tiba, sukar untuk ditahan lawan. Lewekang Kam Hang Ti sudah sampai puncak kesempurnaan, meski rada payah, namun masih belum begitu terasa olehnya, Pang Ing mempunyai ilmu entengi tubuh yang tinggi, ia bisa berkelit kian kemari secara gesit dan cepat, maka ia pun belum apa-apa. Namun Teng Hiaulan sudah agak memburu nafasnya, lebih-lebih haikak, ia merasa nafasnya sesak, mulutnya haus, lambat laun ia tak tahan. Teng Siok Siok, kau gunakan Sini Kiam Hoat dan aku pakai Tui Hang Kiam Hoat. Kita gempur bersama orang liar ini tiba-tiba Pang Ing berseru. Sini Kiam Hoat lebih banyak bertahan daripada menyerang, begitu dimainkan, seluruh tubuhnya dilindungi rapat oleh sinar pedang, ditambah lagi Teng Hiaulan punya Ye Uliong Pokiam yang tajamnya bisa memotong logam seperti mengiris sayur, maka Tok Liyong Cun Chia tidak berani memasuki jaring sinar pedangnya. Di lain pihak Pang Ing punya Tui Hang Kiam Hoat dimainkan secara cepat dan jitu, dengan dua macam ilmu pedang tiansan ini, mereka bekerja sama dengan rapat merangsek Tok Liyong Cun Chia, seketika daya tekanan mereka bertambah sekali lipat, ditambah lagi tenaga. Pukulan Kam Hang Ti yang hebat dan ilmu permainan golok hai kak yang cukup lihai pula, maka keadaan mulai berubah, dari terserang kini mereka berbalik menyerang, mereka berempat sudah tidak sepayah tadi, mereka bisa melayani Tok Liyong Cun Chia dengan sama kuatnya. Setelah pertarungan sengit berlangsung lagi, kelihatan akhirnya daya tekanan Tian San Kiam Hoat, lambat laun Tok Liyong Cun Chia terdesak di bawah angin, namun sungguh hebat sekali, orang kosan ini masih tetap tidak tampak letih. Sampai pada saat lain, mendadak Tok Liyong Cun Chia bersuit aneh dua kali, menyusul barisan ular yang sudah menanti di belakangnya sekonyong-konyong menerjang maju seperti banjir. Lekas duduki semua sudut, jangan gugup lekas hai kak bersuara pada kawan-kawannya. Maka belasan orang di pesisir itu, di bawah pimpinan Ngei Yangwi, Bing Bukong, Loh Bin Ciam dan Li Bingcu berempat yang berilmu silat lebih tinggi, segera menduduki keempat sudut, dengan titik senjata mereka sambut datangnya barisan ular, keruan dalam sekejap saja sudah ada ratusan ular yang mati terbunuh, barisan ular itu menjadi rada juri, binatang ini mengeluarkan suara mendesir dan berhenti di luar lingkaran untuk menantikan kesempatan menyerang lagi, keadaan masih sangat berbahaya. Meski demikian, belasan orang ini hanya melayani barisan ular, tidak begitu berabe seperti Kam Hang Ti berempat. Kam Hang Ti berempat harus mengerubuti Tok Liyong Cun Cia, kini mereka harus berjaga pula dengan datangnya barisan ular yang sewaktu-waktu bisa menyerang, mereka betul-betul seperti telur di ujung tanduk, sedikit lengah saja pasti jiwa melayang. Beruntung pula ada dua pedang pusaka, Ye Uliong dan Toan Giok Pohiam, di waktu genting begitu sinar pedang berkelebat, segera belasan ular berbisa terkurung mampus. Melihat pihak lawan mengerahkan seluruh tenaga perlawanan, segera Tok Liyong Cun Cia memperkencang tenaga pukulannya, ia paksa keempat lawannya terus bertahan, ia cecar teng hiolan dan pang ing, tujuannya supaya kedua muda-mudi ini tidak sempat mengayun senjata mereka buat membunuh ular. Hektometer, pakai bantuan ular berbisa, terhitung orang gagah macam apa demikian tiba-tiba Kam Hang Ti menyindir. Tok Liyong Cun Cia mengerut dahi, namun segera ia tertawa dingin, Hektometer, memangnya aku bukan orang gagah, siapa yang bilang aku gagah, sahutnya kemudian. Hektometer, jika kalian memandang aku sebagai orang gagah, tidak nanti aku dipaksa datang ke pulau sunyi ini. Sebenarnya maksud Kam Hang Ti ingin memancing supaya orang menjadi malu diri oleh kata-katanya tadi, siapa duga Tok Liyong Cun Cia berlainan dengan tokoh-tokoh kalangan Kang Ou yang biasa, bahkan ia seperti hidup dalam dunia yang lain, maka akal Kam Hang Ti sama sekali tidak berhasil. Begitulah, sesudah bertahan sebentar lagi, keadaan semakin menjadi berbahaya, ular-ular berbisa di dalam rimba demi mendengar suara kawan-kawannya lantas membanjir datang. Nampak begitu banyak jumlah ular berbisa ini, bila ingat dalam sekejap saja bakal tergigit mati, tanpa tertahan semua orang menjadi ngeri. Dalam pada itu di angkasa lautan jauh sana sayup-sayup terdengar suara binatang yang keras rak, mendadak barisan ular mundur ke belakang dengan cepat, habis itu dengan berbaris mereka melingkar menjadi satu barisan bundar. Waktu Tok Liyong Cun Cia memandang, mendadak ia pun melompat keluar dari kalangan, ia tinggalkan barisan ular itu jauh-jauh dan mendekam di atas sepotong batu padas. Nampak perubahan mendadak ini, semua orang menjadi heran, ketika mereka menengadah, yang terlihat hanya udara bersih tanpa mega, tiada nampak sesuatu tanda-tanda aneh. Selang tak lama, suara serak tadi menjadi makin keras, di atas kini riuh ramai dengan suara sak-sak-sak yang gaduh, kini sudah terdengar jelas suara itu adalah bunyi semacam burung. Hayah, lihat itu serupang ing ternyata di sudut langit sana sedang terbang mendatangi dengan cepat segerombolan burung aneh laksana segumpal awan hitam di permukaan laut. Selaka, itulah burung elang kucing, lekas sembunyi, lekas sembunyi seru haika pada kawan-kawannya. Akan tetapi kemana mereka harus bersembunyi? Di pesisir itu tandus tiada sesuatu tempat yang bisa dibuat sembunyi, terpaksa semua orang berkumpul di suatu tempat, mereka siap sedia dengan senjata untuk menjaga diri, hati mereka kebat-kebit, mereka insaf apabila kawanan elang kucing itu sampai menyerang dari atas, maka pasti akan jauh lebih susah dilawan daripada barisan ular berbisa. Waktu itu gerombolan ular tadi sudah melingkar menjadi satu bundaran, leher binatang itu tegak ke atas, badan mereka berdiri melengkung, tampak bersiap sewaktu-waktu menghadapi musuh. Tak lama kemudian, gerombolan elang itu pun sudah sampai di atas pulau itu, setelah mengitar beberapa kali, kemudian mendadak menubruk ke bawah, tetapi kawanan ular tadi pun segera memapaki musuh dengan melonjak, maka terjadilah seketika pemandangan yang aneh, tidak sedikit elang kucing yang dipagut oleh ular berbisa itu dan terjungkal. Jatuh ke bawah, sebaliknya banyak pula ular berbisa itu dipatuk elang kucing di bagian leher, terus digondol ke udara untuk kemudian dibanting ke bawah hingga mati kelelap di laut. Begitulah seketika terjadilah hujan ular, keruan semua orang menjadi khawatir, mereka takut kalau ular itu dilempar ke atas kepala mereka, tetapi syukur kera lemparan elang kucing itu ternyata sangat jitu, tiada satupun yang jatuh ke tanah, semua ular dilemparkan ke laut. Kiranya sudah sering elang kucing semacam ini bertarung sengit dengan kawanan ular berbisa di pulau ini, apalagi sesudah terjadi angin badai, sudah beberapa hari mengasoh, dan baru sekarang bergerak, barisan mereka menjadi lebih besar, sekali ini boleh dikata adalah pertempuran terbesar yang belum pernah terjadi selama belasan tahun paling belakang ini, secara kebetulan semua orang bisa menyaksikan pertarungan sengit itu. Rupanya elang itu pun tahu bila ular itu dilemparkan ke laut pasti akan mampus, maka bila leher ular dipatuk, tentu digondol ke udara untuk kemudian dicemprungkan ke laut. Pertarungan antara elang kucing lawan ular berbisa ini setelah berjalan sekira setengah jam, akhirnya sudah nyata pihak yang menang atau bakal kalah, meski tidak sedikit elang kucing yang menjadi korban, tetapi mereka bisa terbang ke udara, bagaimanapun mereka lebih untung, karena itu sesudah barisan ular ini hampir separah dipatuk mati, ular lain di dalam rimba sudah tak berani datang membantu lagi. Sebaliknya elang kucing makin lama semakin banyak yang menyusul datang. Akhirnya saat lohor, barisan ular sudah bobol, mereka mengalami kekalahan besar-besaran, ular itu berdesiran riuh dan beramai melarikan diri ke dalam hutan yang rimbun dan bersembunyi ke dalam sela-sela batu. Dengan kemenangan besar ini, gerombolan elang kucing itu terbang mengitar beberapa kali lagi dengan rendah, kembali mereka berbunyi serak-serak-serak, agaknya seperti bersorak-sorai atas kemenangan mereka, habis itu mereka lantas terbang tinggi lagi menyeberangi lautan, sungguhpun demikian, ada pula elang kucing yang rupanya sudah terlalu payah oleh pertempuran tadi, sesudah terbang setengah jalan akhirnya jatuh terjungkal juga ke laut. Tokliong cuncia tampak putih-pucat, ia remas beberapa genggam batu kerikil dan disiapkan di tangan, tetapi ia tidak berani sembarangan menyerang elang kucing itu, sebab kalau ada orang berani menggeraki tangan, tentu gerombolan elang kucing ini akan mengalihkan sasaran yang mereka arah dan menyerang orangnya, bila sampai terjadi demikian maka sekalipun orang itu memiliki ilmu silat betapa tinggi, tidak mungkin bisa terhindar dari bencana. Karena itu sesudah gerombolan elang kucing itu lenyap dari pandangan, tanpa berkata lagi segera Tokliong cuncia berjalan pergi masuk ke hutan. Benar-benar satu makhluk mengatasi makhluk lain sesuai hukum alam, tidaknya naburung tadi malah bisa menolong jiwa kita, ujar Kam Hangti tertawa sesudah musuh berlalu. Ya, tetapi sesudah menempur ular berbisa ini, paling sedikit kawanan elang akan mengasuh lagi setengah bulan, jika ular berbisa itu membanjir datang lagi, kita harus berdaya upaya buat membendungnya, kata Haikat. Tetap pikir bagaimana harus membendung, inilah dia sendiri tak mempunyai akal. Jika Haikat memeras otak mencari daya upaya buat menyelamatkan diri, adalah waktu itu sesudah terhindar dari bencana, kembali Pang Ing pergi bermain ke pesisir, di pesisir itu terdapat banyak sekali keong yang indah, tentu saja gadis ini sangat senang, ia mengambil yang bagus-bagus hingga memenuhi pangkuan bajunya. Tetapi semakin memilih semakin gadis ini tertarik, ada semacam keong yang warnanya belang seperti belang harimau, Pang Ing sendiri tidak kenal namanya, tetapi ia sangat menyukai, karena ingin mencari keong semacam ini, akhirnya ia berjalan semakin jauh meninggalkan rombongan kawannya. Kembali, Aing, awas kau digulung arus sombak, seru hiaulan. Tetapi Pang Ing hanya menoleh sambil mencibir, tapi ketika ia memandang ke depan lagi, tiba-tiba ia berlari kembali. Hai Kong Kong, lekas lihat itu, besar sekali kura-kura laut itu lapornya pada Fika dengan suara perlahan. Mendengar adat kura-kura, Heika jadi tergerak hatinya. SSST, jangan bikin kaget dia, sahut Heika menersis. Selang tak lama, perlahan-lahan kura laut raksasa itu meremblit sampai di pesisir, punggungnya besar laksana sebuah payung. Kura-kura laut sebesar itu paling gampang ditangkap, asal kau bikin terbalik dia hingga telentang, pasti tidak akan tertangkap tanpa bisa berkutik, ujar Heika dengan tertawa. Cuma saja kura-kura sebesar ini, jika orang biasa sedikitnya perlu tenaga, empat atau lima orang baru bisa membuat dia terjungkir. Kam Hang Ti sendiri belum pernah melihat kura-kura laut sebesar itu, mendengar cerita Heika tadi, ia jadi tertarik juga, segera ia berlari mendekati, sekali angkat segera ia bikin kura-kura itu telentang. Coba seret ke sini, seru Heika. Hang Ti menurut, ia tangkap kura-kura itu. Coba kau kili-kili tengkuk lehernya, kata Heika pula. Kenapa harus menggoda dia ujar Kam Hang Ti? Tidak apa, coba kau kili-kili dia, supaya malam ini kita tidak usah banyak mendapat gangguan, sahut Heika dengan tertawa. Kam Hang Ti tahu Heika berpengalaman luas mengenai hal di lautan, maka ia menurut pula dan mengkili-kili leher kura-kura itu, selang tak lama, mendadak Heika menendang pergi kura-kura itu, menyusul terciumlah bau pesing, kiranya kura-kura itu telah kencing hingga berwujud satu lingkaran kuning. Ular takut pada kencing kura-kura, air kencing kura-kura sebesar ini akan lebih mustajab, ujar Heika. Maka malam ini kita boleh berjubal dalam lingkaran kencing kura-kura ini dan tidak perlu takut diganggu ular lagi. Tetapi aku yang tidak sanggup, sahut Pang Ing tertawa. Ya, mungkin kau tak tahan bau pesing, boleh juga kau. Tidak usah dalam lingkaran ini, cuma jangan tinggal lebih jauh tiga tombak, lebih dari tiga tombak, kalau ular tidak mencium bau pesing, tentu akan mengganggu dirimu, pesan Heika. Dan malam ini kita bisa makan kenyang pula. Ya, kura-kura sebesar ini, dimakan tiga hari pun tidak akan habis, sahut Kam Hang Ti. Rasa daging kura-kura hampir sama dengan daging sapi, maka mereka sangat suka dan makan dengan bemapsu. Malam itu, betul saja tidak ada seekor ular pun yang datang mengganggu, Tok Liong Cuncia pun tidak muncul. Besok paginya cuaca cerah, hari terang benerang. Satu lari ini kita lekas membuat betul kapal kita dan cepat tinggalkan tempat ini, ujar Heika pada kawan-kawannya. Akan tetapi kerusakan yang menimpa kapal mereka ternyata cukup berat, meski seharis untuk mereka menambah masih belum bisa pulih. Malamnya, Kam Hang Ti, Heikak, Weiyangwi dan lain-lain bergiliran berjaga. Tengah malam, tiba-tiba terdengar di pesisir ada suara gedubrakan kayu retak, lekas Kam Hang Ti membangunkan kawannya, mereka menyalakan api dan memburu ke pesisir di mana kapal mereka berlabuh, tetapi sesampainya di sana mereka dapatkan Tok Liong Cuncia dengan sebatang tongkat besinya sedang menghantam dan mengempelang serabutan pada badan kapal mereka. Begitu tongkatnya menyentuh badan kapal, segera pecahan kayu papan berterbangan, dan waktu semua orang memburu tiba, kapal mereka sudah retak dan pecah tak keruan, untuk membetulkannya sudah tidak mungkin lagi. Keruan Kam Hang Ti menjadi gusar. Kau tidak mengizinkan kami tinggal di pulau ini, maka kami akan berangkat pergi, tetapi kenapa kau merusak kapal kami, bentaknya sengit. Hektometer, biar kalian hendak pergi sekarang pun tak bisa lagi, sahut Tok Liong Cuncia dengan tertawa dingin. Aku masih belum puas bermain dengan kalian, marilah kita kendurkan otot lagi. Kiranya selama beberapa puluh tahun Tok Liong Cuncia tinggal di pulau ular, seringkali ia saksikan tiga jenis binatang, ular, elang kucing dan tikus raksasa saling bertarung, dari gerak-gerik binatang itu ia telah banyak menciptakan berbagai gerak tipu silat yang aneh, tetapi selama beberapa puluh tahun itu pula ia tidak pernah menginjakan kaki keluar pulau, sampai di mana tingkat ilmu silatnya ia sendiri tidak tahu. Malahan belasan tahun yang lalu ketika Siang Mo tinggal di Niau Eng Tu, kedua saudara Seth ini telah menyambangi dia, dengan merendah mereka mengajak bersahabat. Siang Mo mengatakan bahwa ilmu silatnya sudah tiada tandingan di kolong langit ini, tetapi ia sendiri hanya setengah percaya dan setengah sanksi. Kali ini secara kebetulan ia kebentur Kam Hang Ti dan kawan-kawan yang berilmu silat tinggi, setelah setengah hari saling labrak, ia menjadi sangat senang. Setelah ia kembali, mendadak ia berubah pikiran, jika tadinya ia hendak membunuh habis atau mengusir semua orang masuk ke laut, sekarang ia berpikir, kenapa aku harus membinasakan mereka, kebetulan sekali mereka paham ilmu silat, lebih baik aku biarkan mereka ke sini untuk mencoba ilmu silatku, nanti kalau aku sudah cukup puas, masih belum terlambat aku lemparkan mereka ke laut satu per satu atau membiarkan mereka mampus digigit tular. Begitulah, maka demi mendengar kata-katanya tadi, Kam Hang Ti menjadi murka. Manusia siluman yang tak tahu adat, mari kawan-kawan, kita beramai membinasakan dia bentaknya segera. Namun segera pula Tok Liyong Cuncia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku belum mau membunuh kalian, tapi kalian berbalik hendak membunuh aku? Hah, apakah ini peri kemanusiaan yang kalian maksudkan itu sahutnya kemudian? Berbareng tongkatnya menyerampang. Kam Hang Ti tak berani sembarangan menyambut dengan tangan kosong, segera ia cabut geloknya yang tebal, ia membabat miring, terdengarlah suara terang yang keras, kedua senjata saling bentur hingga tangan Kam Hang Ti terasa pegal kesemutan. Sementara itu Pang Ing dan Teng Hiaulan pun tidak tinggal diam, kedua pedang mereka bekerja berbareng. Mendadak Tok Liyong Cuncia menutul tongkatnya pada Teng Hiaulan, pemuda ini kenal serangan orang yang liai, lekas ia mundur selangkah, ia lintangkan pedangnya buat menangkis. Tak terduga ilmu silat Tok Liyong Cuncia ternyata hebat dan aneh sekali, begitu ia menekuk pergelangan tangan. Tongkatnya yang terbuat dari baja itu mendadak melengkung seperti sabut, dengan cepat tahu-tahu mengarah tubuh Pang Ing sudah tentu sama sekali. Pang Ing tidak menduga senjata orang bisa melengkung, maka hampir saja ia kena tersabet. Syukur anak darah ini memiliki ginkang yang bagus, di bawah ancaman maut itu ia tutulkan ujung pedangnya pada tongkat musuh, dengan tenaga pinjaman ini mendadak tubuhnya mencelat ke belakang. Tentu saja Teng Hianlan dan Kam Hangti terkejut hingga keluar keringat dingin, lekas mereka mengeroyok dari kanan-kiri untuk melepas tekanan musuh pada Pang Ing. Sekali ini Tok Liyong Cuncia bertempur memakai senjata, keruan seperti macan tumbuh sayap. Meski Kam Hangti, Teng Hiaulan, Pang Ing dan Haikak berempat sudah mengeluarkan sepenuh tenaga dan seluruh kepandaian mereka, toh tidak urung masih berada di pihak terserang. Segera Haikak bersuit sekali, Wei Yangwi dan Bing Bukong lantas ikut masuk pula ke dalam kalangan pertarungan, kepandaian kedua orang ini sepadan dengan Haikak, dengan enam lawan satu dan bekerja sama mati-matian, dengan demikian lambat lawan baru bisa berubah kedudukan mereka. Pertarungan hebat ini berlangsung sampai fajar, kedua belah pihak sudah megap-megap, tapi dalam keadaan demikian terdengar Tok Liyong Cuncia bergelap tertawa lagi, habis itu ia lantas berlari pula masuk hutan. Tentu saja Kam Hangti sangat menjengkol. Kurang ajar, kalau kita tidak binasakan dia dan tiap hari. Harus menerima gangguannya, lantas bagaimana kita bisa. Kembali ke daratan dan siapa lagi yang dapat menolong pangkalan Hai Locian Pwek kata Kam Hangti dengan sedih. Mengenai pangkalanku itu biarkanlah, kalian yang terpaksa ikut bersusah payah, sahut Hei Kak menarik napas. Agaknya kita harus tetap berusaha membuat kapal, dengan begitu baru ada jalan hidup, ujarnya. Ya, tetapi sebelum kapalmu jadi, orang biadab itu akan datang lagi menghancurkannya, lalu apa gunanya sahut Hei Kak? Sebenarnya dengan kekuatan kita meski tidak bisa membinasakan dia, namun untuk mengalahkan dia juga bukan soal lagi, ujar Kam Hangti. Kita bisa membuat kapal di siang hari dan malamnya berjaga secara bergiliran, tempat pembuatan kapal kita bikin di sekitar sini, begitu mendengar sesuatu suara, segera kita keroyok dia dan rintangi dia merusak, dengan demikian akhirnya pasti akan jadi juga kapal kita. Cuma barisan ular itu yang tak berdaya dilawan. Jangan khawatir, ular-ular di pulau ini setelah mengalami kekalahan tempoh hari, agaknya tak berani keluar ke pesisir secara besar-besaran, kata Hei Kak. Padahal ular berbisa itu kebanyakan takut pada manusia, makin berbisa ularnya makin kecil nyalinya. Mereka selain takut pada bau kencing kura-kura dan warangan, juga takut pada suara keras, di kapal rusak kita masih terdapat beberapa nampan, kita bisa ambil dan ditabuh untuk menakuti ular, asal mereka tidak bergerombol datangnya, kita pasti dapat membuat takut mereka hingga ngacir. Setelah dipikir, walaupun kapal belum tentu jadi, tapi adalah lebih baik berusaha daripada menanti datangnya ajal saja. Oleh karena itu semua orang lantas menurut usul Kam Hang Ti tadi, pada siang hari mereka menebang kayu buat membuat kapal sedang malam hari berjaga secara bergilir, dengan demikian tiga hari telah mereka lalui dengan selamat. Sedikit tular berbisa yang coba datang mengganggu segera dibinasakan, Tok Liyong Cuncia sendiri ternyata tidak nampak batang hidungnya. Malam ini bergilir Teng Hiau Lan dan Pang Ing yang dinas jaga, kedua orang ini sejak berjumpa kembali di Gubernuran Soatang, meski dalam perjalanan bersama, tapi selama ini belum pernah muka berhadapan muka untuk bercakap-cakap. Malam ini mereka dinas jaga, sementara itu sudah dekat Fajar, namun sedikit suara pun tidak ada yang mencurigakan. Rupanya orang hutan itu tidak bakal datang malam ini, dengan tertawa Pang Ing berkata, Teng Syok Syok coba terangkan padaku, kau pergi secara diam-diam, apa bibit tidak akan marah? Hiau Lan menjadi jengah oleh pertanyaan ini. Aku tidak pergi secara diam-diam, sahutnya kemudian. Dan kalau begitu, apa bibit yang mengizinkan kau pergi? Ah, aku tidak percaya kata Pang Ing lagi dengan tertawa. Suhu yang menyuruh aku keluar buat mencari kau, Hiau Lan menerangkan. Eh, HM, memang NIO Kong Kong sangat baik, sebaliknya kenapa bibit begitu galak kata Sinona pula. Tentu saja Hiau Lan tambah jengah dan serba sulit, ia alihkan pandangan matanya dan menghindari jawaban itu. Tempo hari aku telah menempeleng bibi, kau tidak marah padaku bukan demikian Pang Ing bertanya lagi. Tetapi pukulan itu memang tepat, sahut Hiau Lan. Ya, Syok Syok, sungguh kau harus dikasehani. Pang Ing masih menerocos terus, ketika mendadak nampak wajah Hiau Lan berubah serba salah, lekas ia urungkan kata-katanya lebih lanjut. Sebaliknya Hiau Lan menjadi terharu, tiba-tiba ia pegang kencang tangan anak darah itu. Aing, nasibku yang jelek agaknya sudah ditakdirkan, katanya kemudian. Hendaklah-kelak kau jangan seperti aku, karena ingin membalas budi lantas menyerahkan diri pada orang lain. Sekali ini berganti Pang Ing yang merah jengah mukanya. Paman jangan melantur, katanya, aku sendiri sama. Sekali belum memikirkan hal itu. Eh HM, sebenarnya kalau orang lain menanam budi padamu, berarti orang itu memperhatikan dirimu, asal bukan bertujuan membalas budi, kenapa keduanya tidak boleh merangkap perjodohan? Pang Ing masih bersifat anak-anak, apa yang ingin dia katakan segera diutarakan, karena itu hati Hiau Lan jadi terguncang. Hi, semudah ini usiamu sudah suka bicara hal demikian dengan tertawa ia menggoda. Siok-siok, jangan kau mungkir, kankah sendiri yang bicara dulu tentang urusan ini sahut Pang Ing tengah mereka asik bicara, tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh, entah dari mana munculnya, tahu-tahu Tok Liyong Cuncia sudah berada di samping situ. Keruan Hiau Lan dan Pang Ing sangat terkejut. Saat itu tiba-tiba Tok Liyong Cuncia angkat tongkat bajanya terus mengempelang, lekas Teng Hiau Lan dan Pang Ing meloncat ke kanan dan ke kiri, berbareng kedua pedang mereka menangkis senjata musuh, jarak kedua belah pihak terlalu dekat, untuk menghindarkan diri saja sulit, maka terdengar suara terang-terang dua kali, kedua pedang tepat memotong tongkat orang hingga lelatu api bercipratan, Hiau Lan dan Pang Ing berdua hampir saja jatuh tersungkur oleh getaran itu, sebaliknya tongkat Tok Liyong Cuncia terpotong dua dekukan. Manusia siluman datang teriak Hiau Lan untuk mengundang bala bantuan. Sementara itu Tok Liyong Cuncia lagi tertawa terkekehaneh, mendadak ia pentang telapak tangannya yang lebar terus menjamret pergelangan tangan Teng Hiau Lan. Ha, pedangmu ini ternyata barang bagus, pinjam melihat sebentar katanya dengan tertawa. Di luar dugaan, Teng Hiau Lan lantas mengangkat tangan dan membaliki pedangnya, Tok Liyong Cuncia sama sekali tidak pandang sebelah mata atas kepandayan Hiau Lan, tak terpikir bahwa Tian San Kiam Hoat yang hebat itu dalam keadaan terancam bisa mendadak balas menyerang, maka ketika sekonyong-konyong Hiau Lan menggeraki senjatanya, seketika pula lengan Tok Liyong Cuncia tergores luka. Keruan Tok Liyong Cuncia menjadi gusar, begitu kelima jarinya menyambar, ia cengkeram kencang uratna di pergelangan tangan. Hiau Lan hingga seketika pemuda ini lemas Lung Lai tak bisa berkutik. Setelah berhasil mebekuk pemuda ini, segera pula Tok Liyong Cuncia membawanya dan dilarikan secepat terbang. Pedangmu aku tidak ingin lagi, tapi aku akan melemparkan kau ke laut sebagai umpan ikan teriaknya sengit sambil menyarat Teng Hiau Lan. Tetapi Pang Ing juga tidak ayal, segera ia mengudak dengan cepat. Di lain pihak, ketika mendengar suara teriakan itu, Kam Hang Ti dan lain-lain sudah menyusul tiba. Ilmu entengi tubuh Pang Ing paling tinggi di antara kawan-kawannya, tiga kali naik turun ia sudah menyusul sampai di belakang Tok Liyong Cuncia, begitu pedangnya dia angkat, segera menusuk. Namun dengan membaliki tongkatnya Tok Liyong Cuncia paksa nona ini meloncat mundur kembali, begitulah seterusnya, bila Pang Ing menerjang dan menusuk dari belakang, segera ia didesak mundur lagi oleh sambaran tongkat orang, sekalipun demikian, Pang Ing tidak putus asa, ia masih terus memburu dengan kencang. Nona Ing, jangan gegabah, seru Kam Hang Ti. Tetapi mana Pang Ing mau menurut dan membiarkan Seng Paman dilempar ke laut mentah-mentah oleh musuh. Setelah mengudak sampai di tepi laut, ia lihat Tok Liyong Cuncia mengayunkan tangan dan melempar jauh tubuh Teng Hiaulan berikut pedangnya ke tengah laut. Siluman, baiklah aku mengadu jiwa dengan kau, dan perat Pang Ing sambil menangis. Menyusul ia mainkan pedangnya secepat angin, beruntun ia kirim tiga kali tusukan pada musuh dengan tipu serangan yang ganas, tetapi Tok Liyong Cuncia memapaki gadis ini, tongkatnya menyabet dari samping, sungguh pun tahu datangnya serangan ini, namun Pang Ing masih terus menerjang maju tanpa gentar. Nampak Pang Ing tak gentar mati, diam-diam Tok Liyong Cuncia berpikir, anak darah ini mempunyai kiam hoat yang bagus, jangan aku binasakan dia. Karena itu, tenaga serangan tongkatnya mendadak ia tarik kembali sebagian, walaupun demikian. Pang Ing masih tidak bisa menahannya, tubuhnya mencelat ke udara untuk kemudian kecemplung pula ke tengah laut. Sayang, sayang, berulang-ulang Tok Liyong Cuncia berkata dengan menggoyang kepala tanda gegetun. Tatkala itu air pasang lagi naik hingga ombak menerjampar dengan hebat, meski Pang Ing paham berenang, tapi belum terlalu pintar, ketika datang satu pusaran air yang bergulung-belung, segera anak lara ini terhanyut sampai ke tengah laut. Sementara itu Pang Ing lihat Hiaulan lagi terapung terbawa arus dan tidak jauh di depannya. Segera ia selipkan pedang dipinggang dan sekuat tenaga ia berenang ke dekatnya. Waktu itu ada ombak yang tinggi mendampar pula dari samping, seketika tubuh kedua muda mudi itu laksana melayang di awang-awang dan terlempar ke atas setinggi belasan ombak, waktu turun kembali bersama Alun, jarak mereka dengan pantai sudah semakin jauh. Menyaksikan kedua kawannya terlempar ke laut. Kam Hang Ti terkejut dan gusar pula, Waktu ia memburu sampai tepi laut, bayangan kedua kawannya sudah menghilang di telan ombak yang mendampar dengan hebatnya. Apakah ingin masuk ke laut juga buat umpan ikan segera? Tok Liyong Chun Chia membentak Kam Hang Ti. Keruan Kam Hang Ti menjadi murka, ia angkat goloknya dan segera membacok. Ketika kedua senjata saling bentur, Kam Hang Ti tergetar mundur, terpaksa ia melayani musuh dengan Pat Kwa Ye Usin Tsu Hoat, ilmu permainan golok yang bergerak menurut ke gambar Pat Kwa. Tak lama kemudian, Hai Kak dan lain-lain pun sudah menyusul datang, dengan tenaga gabungan belasan orang, mereka mengepung Tok Liyong Chun Chia di tengah, mereka menempur orang liar ini mulai dari pagi hingga lohor, mungkin sudah ribuan jurus berlalu, tetapi masih tetap sama kuat dan belum ada yang mampu menangkan pihak lain. Hahaha, sudah waktunya aku tidur siang, selamat tinggal, sampai bertemu besok, demikian dengan gelak tertawa Tok Liyong. Chun Chia berseru. Habis itu ia lantas menerjang keluar dari kepungan terus berlari pulang dengan cepat. Kam Hang Ti dan kawan-kawan betul-betul mati kutu, tapi apa daya, untuk mengejar tidak bisa, mereka menyaksikan Tok Liyong Chun Chia berlari sampai di tepi kapal yang belum selesai mereka bikin, di sini ia kerjakan tongkatnya lagi dengan hebat, dalam sekejap saja badan kapal telah dihancurkan pula. Gemas sekali Kam Hang Ti dan lain-lain, mereka hanya bisa saling pandang saja menyaksikan Tok Liyong Chun Chia lari masuk ke dalam hutan dengan samutan hangat dari ular-ularnya. Kera, tewasnya Hyo Lan dan Pang Ing begini mengenaskan, bagaimana hatiku bisa tenteram atas nasib mereka kata Kam Hang Ti dengan perasaan sedih. Sudahlah, daripada disiksa begini lebih baik kita mati saja, ujar Hei Kak sambil mengangkat golok terus hendak menggorok leher sendiri. Syukur dengan cepat Kam Hang Ti keburu mencegah sebari menahan air mata. Dalam pada itu saking letihnya, sudah ada beberapa orang di antara kawan mereka yang menjatuhkan diri terus tidur menggeros. Sebenarnya Hei Kak tidak sengaja hendak bunuh diri, hanya karena mendengar kata-kata Kam Hang Ti yang mengharukan, ia menjadi pedih sekali dan timbul pikirannya yang cupet, tetapi kini sesudah melihat keadaan anak buahnya, saking terharunya ia pun mengucurkan air mata. Sementara itu dengan terhanyutnya Teng Hiao Lan dan Pang Ing oleh Hombak, diam-diam Kam Hang Ti berpikir, setelah berkurang kedua kawan, kekuatan pihak kita menjadi lemah, selanjurnya sekali-kali jangan sampai ada korban lagi meski hanya seorang. Kerjasama di antara belasan orang kita ini masih belum sempurna betul, untuk melawan musuh masih harus dicari jalan lain yang lebih tepat. Ai, sungguh sayang. Seribu sayang, kematian kedua kawan itu betul-betul harus disesalkan. Jika Kam Hang Ti dan Hai Kak menyangka Teng Hiao Lan dan Pang Ing telah mati tenggelam ke dasar laut, padahal waktu itu kedua orang ini sedang terombang ambing di permukaan laut luas. Walaupun luwekang kedua orang ini belum terhitung sempurna betul, tapi sedikitnya sudah cukup matang juga, karena itu, ketika terdampar oleh hombak yang bergulung-belung, mereka lantas tahan pernapasan, dengan demikian mereka bisa bertahan cukup lama, akhirnya Pang Ing dapat menyusul ke dekat Teng Hiao Lan terus menarik pemuda ini ke permukaan air. Kau terluka tidak? Paman tanya Pang Ing tidak, saat Hiao Lan cepat. Pengah bicara, mereka dipapaki lagi oleh gelombang hombak yang tinggi, lekas mereka menyelam ke bawah air, mereka membiarkan dihanyutkan pusaran arus, selang tak lama, setelah hombak itu lewat baru mereka menongol keluar buat berganti napas. Saat itu mereka sudah berada di tengah samudera luas, sekeliling mereka hanya air belaka dan tidak tertampak adanya daratan, letak pulau ular yang mereka datangi tadi pun sudah tidak ketahuan lagi. Setelah terombang ambing setengah harian, angin dan ombak lambat laun tenang kembali, tetapi mereka sudah kehabisan tenaga, terpaksa harus membiarkan diri mereka terhanyut dengan menyelam ke bawah seperti tadi. Karena ombak di atas air sudah tenang maka daya tekanan tubuh mereka menjadi ringan, perasaan mereka pun tidak tegang lagi, baru mereka mengetahui di dasar air ternyata merupakan satu dunia lain yang aneh dengan warna air laut. Yang biru muda, mereka lihat di dasar lautan penuh tumbuh bunga karang yang beraneka macam ragamnya, ada yang berbentuk kembang, ada pula yang berhentak tanduk menjangan, balikan ada yang mirip pepohonan yang lebat dengan ranting dan daun beraneka warna yang indah sekali. Keruan pang ing sangat senang, segala kemungkinan bahaya sudah dia lupakan. Siok-siok, aku akan memetik bunga karang, ia berkata pada Teng Hiaulan. Akan tetapi berbicara di bawah air terang tidak bisa terdengar, Hiaulan hanya nampak bibir anak darah ini bergerak tetapi apa yang dikatakan sama sekali tak terdengar, waktu nampak gadis ini menyelam terus ke bawah, terpaksa ia menyusul. Di dasar laut letak bunga karang tampaknya dekat, padahal masih sangat jauh, karenanya meski pang ing telah menyelam ke bawah sampai cahaya matahari tak tertampak lagi dan sebagai gantinya hanya warna gelap butek, apapun tidak kelihatan, jangankan bunga karang segala. Pang ing mengerti makin menyelam akan semakin dalam dan sebaliknya malah tidak menarik keadaan di bawah air situ, selagi ia hendak mumbul kembali ke atas, tiba-tiba tertampak olehnya ada sinar yang berkelap gelip seperti kunang-kunang. Kiranya banyak pula makhluk di bawah laut yang badannya bisa mengeluarkan sinar seperti cahaya kunang-kunang hingga dari jauh kelihatan seperti banyak sekali bola lampu yang bersinar kelap-kelip. Sebangsa ikan bersinar ini sama sekali belum pernah dilihat pang ing, tentu saja ia lantas lupa daratan lagi, lupa untuk mengapung ke atas, dalam pada itu tiba-tiba ia merasakan betisnya seperti kena terlilit oleh sesuatu, pang ing menjadi kesakitan dan melonjak, hal ini telah dapat dilihat hiaulan, kiranya kaki gadis ini dibelit oleh jari-jari seekor cumi-cumi. Raksasa, lekas siaulan mencabut pedangnya menambas kutung tangan cumi-cumi yang melilit tadi terus menarik gadis ini ke permukaan air. Setelah mengalami pelajaran ini, barulah pang ing merasa kapok, ia tak berani sembarangan menyelam ke dasar laut lagi. Sesudah terapung hampir seharian, tenaga kedua orang sudah terlalu banyak terbuang, mereka merasa letih sekali, untuk menahan napas saja rada payah. Keruan gam diam hiaulan mengeluh, ia pikir jika terus menerus terapung begini, akhirnya meski tidak ditelan ikan laut tentu pula akan mati kelaparan dan kehasan, air laut tidak bisa diminum untuk menahan dahaga. Tengah mereka kehabisan akal dan khawatir, tiba-tiba terlihat di tempat tidak terlalu jauh, di permukaan air sana menyembur keluar sebuah tiang air, seekor makhluk raksasa sebesar bukit kecil kemudian menongol keluar di permukaan air. Pang ing sudah kenal makhluk aneh ini adalah ikan paus, tiba-tiba ia mendapat akal. Mari kita menunggang di atas bunggungnya, segera ia mengajak. Teng hiaulan pikir akalnya ini bisa ditempuh juga sebagai satu harapan untuk mencari hidup, dengan sepenuh tenaga mereka lantas menyelam ke samping ikan paus itu dengan menahan damparan ombak yang terjangkit karena seminguran ikan paus itu, kemudian mereka merambat naik ke punggung binatang itu. Ikan paus ini laksana sebuah bukit kecil saja, kalau hanya ditumpangi dua orang, sama sekali tidak berasa. Sesudah ikan paus ini berenang kian kemari, akhirnya Teng hiaulan melihat sebuah pulau kecil, lekas ia beritahukan pang ing, mereka menunggu, begitu ikan paus mendekati pulau itu, segera mereka terjun ke dalam laut lagi dan berenang ke daratan itu. Mereka sudah berpengalaman tentang kejadian di pulau ular, maka sekali ini mereka berlaku sangat hati-hati. Mereka lihat di atas pulau ini pepohonan lebat menghijau, banyak sekali burung, yang paling mengembirakan ialah tidak seekor ular pun yang terlihat. Kiranya pulau ini berasal dari batu karang yang tertimbun oleh tahi burung yang sudah kering, lama-kelamaan timbunan kotoran burung itu menjadi lapuk seperti tanah, karena suburnya tanah oleh kotoran burung ini, maka di atas pulau tumbuh dengan lebatnya pepohonan dan bunga yang beraneka warna. Pang ing menjadi lega setelah mendarat di pulau ini, waktu ia lihat bajunya sendiri yang basah kuyuk, ia menjadi geli. Lalu bagaimana baiknya sekarang katanya dengan tertawa. Mereka lantas memeriksa keadaan sekeliling pulau itu, mereka dapatkan sebuah kolam di barat pulau ini, Pang ing mencoba cicipi air ini, ia merasakan air ini segar sekali. Ha, ini adalah air tawar, serunya girang. Siok-siok, aku akan mandi dulu di sini, nanti kalau pakaian sudah kering baru keluar kembali. Karena itu hiaulan lantas bertindak pergi, ia menyingkir ke tepi laut menikmati pemandangan. Agak lama, sesudah Pang ing memakai bajunya yang kini sudah kering, ia lantas memanggil hiaulan bergilir mandi. Malam itu, sebagai santapan mereka berhasil membidik beberapa ekor burung laut, dengan api yang mereka buat, mereka makan panggang burung itu dengan nikmat. Begitulah mereka tinggal di atas pulau itu dan siang malam mengharap bisa bertemu sesuatu kapal yang lewat di situ, akan tetapi harapan mereka ternyata kosong belaka, sedang hawa lambat laun berubah menjadi dingin, musim merontok. Sudah berganti dengan musim dingin. Untuk menahan dingin Pang ing menggunakan seratu rami yang tumbuh liar di pulau itu dan dirajut menjadi baju. Mereka menjadi semakin tak sabar bila melihat iklim berganti, siang hari pendek dan malam hari menjadi panjang, di daerah yang mempunyai empat iklim, kalau musim dingin malam hari lebih panjang daripada siang hari. Mereka tidak tahu pula di mana letak coacu atau pulau ular, andaikan mereka berani mengambil resiko juga tak dapat menemukan pulau itu. Sungguh pun mereka melewatkan hari-hari itu dengan tak sabar, tapi mereka pun tidak pernah lupa berlatih luwekang maupun kiam hoat. Seng tempo berlalu dengan cepat, sekejap saja pohon-pohon di pulau itu sudah berbunga lagi, tampaknya musim semi sudah tiba. Dengan metuk kepala sendiri Pang ing menyaksikan Teng Hiawlo bersedih setiap hari, dalam hati ia pikir, waktu setahun gampang dilewatkan, bulan lima sudah akan tiba, waktunya racun di tubuhnya akan mulai bekerja, walaupun kini tidak diketahui dengan pasti, namun musim semi kirannya sudah tiba juga, karena pikiran itu, Pang ing jadi sedih juga. Marilah kita membuat kapal buat meninggalkan tempat ini, pada suatu hari ia berkata kepada Teng Hiawlo. Susah, sahut Hiawlo dengan menggoyang kepala. Kau dan aku tidak bisa mengemudikan kapal, pula tidak terlalu paham dalam air, kira bagaimana bisa berlayar di samudera raya? Apakah kau masih berpikir bertemu dengan seekor ikan pawas lagi yang akan membawa kau kembali ke daratan? Karena sahutan ini Pang ing menjadi bungkam dan mukanya. Suram. Teng Siok Siok, kau punya luekang sudah maju sangat pesat, bagaimana rasa dadamu belakangan ini bila kau lagi mengatur pernapasan tiba-tiba ia bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Hiawlo mengerti menuju ke mana maksud orang. Sudahlah, kau jangan khawatirkan diriku, soal mati hidup serahkan saja pada takdir sahutnya kemudian dengan menyeringai. Apa kita harus menanti ajal di pulau ini tanpa berdaya atau harus berani mengpemil resiko menyeberangi lautan ini kata Pang ing biar aku terkubur di sini, tak akan kubiarkan kau menghadapi bahaya lagi, sahut Hiyo lantegas. Kita dapat menunggu lagi setahun atau dua tahun, akhirnya kita tentu akan mendapatkan kapali yang berlalu di sini, di pulau ini tidak kekurangan makanan, kenapa kau takut? Karena jawaban ini, seketika Pang ing terharu, matanya merah basah. Bukannya aku takut, tetapi aku khawatirkan kau, Teng. Siok Siok, kenapakah selalu berpikir untuk diriku? Akulah yang membuat susah kau minum arak beracun dari kaisar anjing itu, dan sekarang kau akan menemui ajal di pulau Karang ini, demikian ia meratap, akhirnya ia malah menangis dan merangkul leher Teng Hiaulan. Pemuda ini diam saja, lama dan lama sekali baru ia lepaskan kedua tangan si nona yang merangkul padanya. Anak bodoh, kenapa harus menangis? Ia coba menghibur. Seandainya aku bakal mati, bukankah kita harus bersenang-senang dahulu, kenapa menantikan kematian dengan menangis, sungguh tak berharga. Karena bujukan ini segera Pang ing berhenti menangis, malah terus melonjak bangun. Ya, betul, Siok Siok, kita harus bersenang-senang dahulu ujarnya. Siok Siok, coba katakan, adakah sesuatu yang mengecewakan hidupmu, marilah kita berusaha memenuhinya. Karena kata-kata anak darah ini, Hiaulan jadi teringat pada tragedi kehidupannya dengan urusan perjodohannya yang rumit itu, ia menjadi sedih sekali, namun ia coba menahan perasaan hatinya. Tidak ada sahutnya kemudian dengan tersenyum paksa. Melihat wajahmu, aku tahu kau berdusa padaku, kata Pang ing sejenak kemudian tiba-tiba ia menyambung lagi, Siok Siok, hatimu alas asih dan pemurah, kau selalu memikirkan diri orang lain, sebaliknya kenapa bibi selalu marah-marah padamu. Dari mana aku tahu sahut Hiaulan. Sudahlah jangan menyebut dia lagi, kalau menyebut dia aku lantas merasa jemuh. Pang ing menunduk, ia bungkam, selang tak lama tiba-tiba dengan bertepuk tangan ia buka suara lagi dengan tertawa. Siok Siok, dahulu semasih kecil, bukankah kau mengajar aku agar jangan berbohong? Tiba-tiba ia bertanya, kenapa sahut Hiaulan? Dan jika betul, seharusnya kau sendiri jangan berbohong, kata Pang ing lagi. Tadi baru saja kau bilang tiada sesuatu yang membuat hatimu kesal, tapi sekarang kau bilang kalau menyebut bibi lantas jemuh, bukankah memang ada sesuatu yang mengecewakan hatimu? Hati Hiaulan terguncang oleh serentetan kata-kata si Nona, terbayang olehnya bayangan Lu Sinio, katanya dalam hati, selalu memikirkan orang lain, inilah Lu Sinio yang mengajarkan padaku. Kini aku hanya menganggap dia sebagai guru, pikiran bodoh yang dulu-dulu sudah berlalu. Kemudian timbul juga bayangan N.Y.O. Li Ujing yang segera lenyap pula, waktu ia pentang lebar matanya, yang tertampak adalah keponakan yang lincah dengan tertawari yang dihadapannya, tapi kata-kata anak darah ini laksana sebutir pelor yang tepat mengenai lubuk hatinya, karena itu mendadak mukanya menjadi merah, ia tak berani berpikir lagi. Haha, lihatlah muka paman menjadi merah dengan bertepuk tangan Pang ing menggoda dengan tertawa. Dan kenapa dahulu kau mau bertunangan dengan bibi? Tiba-tiba ia bertanya lagi. Ya, karena ayahnya terlalu baik padaku, sahut Hiyaulan dengan kepala menunduk. Kalau begitu soalnya karena kau terpaksa, kata Pang ing seandainya kau tak mati, kau tinggal untuk selamanya di Pulau Karang ini, dan dia tidak mengikuti kau, apa dalam hatimu masih kau anggap dia sebagai istrimu dan terus menantikan dia? Hati Hiyaulan terguncang pula. Sudahlah, jangan kau sebut urusan ini lagi, kalau kau sebut urusan ini, aku menjadi kurang senang sahutnya kemudian. Baik, aku takkan sebut lagi, kata Pang ing tertawa. Siok-siok, aku tentu akan berdaya membuat kau senang. Hendaklah diketahui, kini Pang ing berupa gadis remaja yang berusia 7-18 tahun, dalam beberapa bulan ini siang malam ia berdampingan dengan Teng Hiyaulan, dalam hati ia berterima kasih karena budi pertolongan pemuda ini, karena itu tanpa terasa dan tanpa sadar ia telah jatuh cinta padanya. Sebenarnya ia pun tidak pernah berpikir hendak menjadi istri pemuda ini, ia hanya merasa kalau Seng Paman menikah dengan bibi itu, sungguh tidak setimpal. Pang ing dibesarkan di Tian San, wataknya polos dan suka terus terang, ia tak mempunyai pandangan sebagaimana anak gadis umumnya, maka terhadap Paman yang berlainan situ, pada hakikatnya ia tidak memikirkan soal panggilan segala. Sejak hari itulah, pada diri mereka lantas tumbuh semacam perasaan yang aneh. Hiyaulan anggap bermain dengan kawan setingkat, soal hubungan Paman dan keponakan antara mereka sudah lenyap perlahan-lahan. Mereka bermain bersama, memetik bunga, menangkap burung atau mengail ikan di laut. Kalau pagi menikmati pemandangan matahari terbit, jika malam melihat bintang-bintang di langit, hari-hari itu mereka lewatkan dengan penuh gembira. Tiap hari mereka pun berharap ada kapal yang berlalu di situ. Tetapi kadang-kadang timbul semacam pikiran aneh juga dalam hati Teng Hiyaulan, ia pikir jika seumpama betul-betul ada kapal yang bisa menolong dan membawanya kembali ke daratan, lantas bagaimana baiknya? Jika ingat akan ini, tiba-tiba ia merasa bermain dengan pang ing di atas pulau kecil ini akan jauh lebih berarti. Pada satu hari, seperti biasa mereka memandang jauh di tepi laut, hari itu udara mendung dan hawa rada dingin, mereka pikir tentu tidak akan ada kapal yang lewat. Siapa duga, selang tak lama, tiba-tiba mereka melihat di udara ada belasan ekor burung sedang terbang mendatangi. Hi, aneh, hari ini bukan hari yang bercuaca baik, kenapa burung elang bisa keluar mencari makan ujar pang ing heran? Tidak lama, di permukaan laut lapat-lapat tertampak menongol pucuk tiang kapal, geruan mereka menjadi girang. Ha, siang dan malam kita berharap, akhirnya datang juga kapal yang kita nantikan seru pang ing berjingkrak gembira. Jangan kau gembira dulu, lihatlah burung-burung yang terbang di depan kapal itu, kenal tidak kau pada binatang itu kata hiaulan. Pang ing coba mengamat-amati, kemudian ia menjadi haran. ehem, ini adalah elang kucing katanya. Ya, betul, dan kenapa elang kucing ini terbang menuju ke sini kata hiaulan. Mungkin yaoeng tu dan coa tu jaraknya tidak jauh dengan pulau yang kita tinggali ini, ujar pang ing biasanya kalau bergerak, elang kucing suka bergerombolan, kata hiaulan lagi. Sedang elang kucing ini hanya serombongan kecil saja dan mengikuti kapal yang datang ini, seperti sedang menunjukkan jalan bagi kapal itu, aku justru khawatir kalau elang itu adalah binatang piaraan orang di atas kapal itu. Lalu kenapa tanya pang ing kau pikir saja, ada berapa orang yang mampu piara elang kucing ini hingga jinak sahut hiaulan. Kecuali siang mo, tentunya hanya tok lyong cun cia saja. Jarak antara coa tu dan yaoeng tu sangat dekat, kalau dia sanggup menjinakan ular dengan sendirinya bisa piara elang kucing juga. Sementara kita tahu siang mo berada di tempat lian keng hiao, maka orang di atas kapal ini menurut dugaanku ialah tok lyong cun cia, jika dia yang datang, apa kita bisa hidup lagi? Tetapi pang ing punya lain pendapat, ia teringat pada sikap tok lyong cun cia tempoh hari yang begitu benci terhadap kawanan elang kucing yang banyak membinasakan olarnya, maka dalam hati ia berpikir, kalau dia benci pada elang kucing, orang di atas kapal ini seharusnya bukan dia. Walaupun dalam hati ia berpikir demikian, tapi ia tetap merasa tak tenteram, ia lihat kapal itu makin dekat. Ia menjadi khawatir bila teringat kebuasan tok lyong cun cia. Sementara itu sebuah perahu layar kecil secepat anak panah, makin lama sudah makin dekat. Kini telah dapat tertampak dengan jelas pada ujang perahu berdiri dua kakek bermuka kuning kurus, memakai baju dari kain kasar, mereka ternyata siang mo adanya. Keruan pang ing melonjak demi mengenali siapa yang datang. Hi, kenapa bisa kedua iblis ini, katanya heran, teng siok siok, pada kuku mereka ada racunnya, nanti kau harus hati-hati. Apa kau kenal mereka? Tanya hiaulan. Dahulu waktu berada di sekitar rumah lian keng hiau, mereka pernah berkelahi dengan aku dan akhirnya aku kewalahan, tapi sekarang kita berdua, asal kita tidak di jamret saja, terang kita berada di pihak yang bakal menang, ujar pang ing dalam pada itu tiba-tiba pikiran hiaulan tergerak, selagi ia hendak bertanya pada pang ing apakah pernah mendengar apa-apa tidak dari siang mo, sementara itu perahu tadi sudah berlabuh, menyusul siang mo lantas melompat ke daratan. Ha, jangan khawatir budak lin, aku akan menolong kau, segera terdengar peti sin mo set Tianji berseru sesudah mengenali siapa yang berada di hadapannya. Kau ini siapa? Kenapa aku perlu pertolonganmu sahut pang? Inhi, kau juga di sini, seru set Tianji demi nampak teng hiaulan ada di situ. Sudahlah, lautan begini luas, tidak nanti. Kalian bisa menyeberang, lebih baik ikut aku kembali ke Nioengcu saja dan menjadi muridku sekalian. Di luar dugaan mendadak teng hiaulan berseru, pang ing, mereka inilah musuhmu. Tian memang bermurah hati, pada sebelum ajalku mereka diantar ke pulau ini, lekas cegat jalan lari mereka, aing, jangan sampai mereka lolos. Kiranya hiaulan menaksir hari kematian dirinya sudah tidak lebih lama lagi dari seratusan hari, sudah lama ia bermaksud menceritakan asal-usul pang ing sebelum tiba ajalnya, kini tiba-tiba memergoki musuh lama itu, tanpa penjelasan lebih dulu, segera ia lolos pedangnya terus maju memapaki orang. Nah, bagaimana koko, terdengar tai liksin mo set Tian Toh berteriak juga, sudah ku katakan, jangan cari budak liar ini lagi, tapi kau tidak mau menurut, kini boleh lihat, maksud baik kita malah dibalas dengan tuduhan jahat. Sementara itu set Tian Ji pun buka suara, sudah lah teng hiaulan, kejadian belasan tahun yang lalu kenapa harus diungkit lagi? Pula yang membunuh sanak keluarganya juga bukan kami. Mendengar percakapan ini, seketika pang ing terkesima seperti mendengar bunyi guntur di siang hari bolong. Teng siok-siok, apa sanak keluarga ku mati dengan sangat mengenaskan serunya kemudian? Ya, sahut hiaulan cepat, engkong dan ayahmu dibunuh oleh kaum hiat ticu, tapi mereka inilah yang menawan ibumu. Kau pun pernah digondol ke sarang mereka selama beberapa tahun? Karena jawaban ini, tanpa ragu-ragu lagi, dengan sekali seruan nyaring, segera pang ing melompat ke depan, begitu pedangnya bergerak, ia mendahului membabat. Namun dengan cepat set Tian Ji mengegos ke samping. Budak Lin, apapun juga aku pernah memeliharaka selama beberapa tahun, seru set Tian Ji. Mengenai ibumu walaupun benar kami yang menawan, tapi kemudian Ong Ling yang menyebabkan kematiannya dan tiada sangkut lautnya dengan kami. Apa yang dia katakan sebenarnya tidak betul, padahal ibu pang ing, Hong Lian Hi belum mati, sesampainya dipak hia berhasil lolos dari cengkeraman Ong Ling. Karena pangkat Ong Ling terlalu rendah, maka ia tak bisa tinggal bersama satu tempat dengan Xiang Mo, sedangkan ia memaksa ingin menikah dengannya. Tak terduga, di tengah jalan Hong Lian Hi tak berani melarikan diri, sebab ia juri terhadap Xiang Mo, tapi setelah sampai di Pak Hia, Xiang Mo tidak berada bersama lagi dengan mereka, hanya Ong Ling sendirian, sudah tentu bukan tandingannya, maka setelah dia menghajar Ong Ling habis-habisan, kemudian ia baru melarikan diri. Tapi Ong Ling adalah seorang Xiao Jin, manusia bermartabat rendah, demi untuk mendapat kepercayaan atasannya agar bisa mendapat kedudukan lebih baik, tentu saja ia tak berani menceritakan tentang dirinya dihajar seorang wanita, sebab hal ini pasti akan menjadi buah tertawaan saja. Karenanya meski dia babak belur, terpaksa hanya, tutup mulut saja, terhadap orang luar ia mengatakan bahwa wanita yang dibawanya sudah meninggal karena tak cocok dengan iklim setempat. Xiang Mo sendiri tidak tahu juga tentang larinya Hong Lian Hi, mereka mengira dia betul-betul telah mati oleh perbuatan Ong Ling. Dalam pada itu, hati Pang Ing sangat berduka, menghadapi musuh sekarang ia tak bertanya lagi siapakah Hong Ling itu, dengan pedangnya segera ia menusuk Set Tian Ji. Lekas Set dan Ji keluarkan kepandainya meniru Kero menubruk elang kucing, mendadak ia meloncat setinggi tiga tombak. Pang Ing tidak tinggal diam ia menyusul meloncat juga, akan tetapi dengan sekali memutar, Set Tian Ji bisa menghindarkan diri dari serangannya. Budak Lin, bukankah kau bilang ingin menjadi anak perempuanku seru Set Tian Ji pula ketika Pang Ing menusuk lagi? Kiranya Set Tian Ji masih menyangka Pang Ing sebagai Pang Lin, ia menegur tentang apa yang pernah Pang Lin bujuk padanya ketika di rumah Lian Keng Hiau dahulu. Sudah tentu Pang Ing tidak mengerti dan menjadi gusar malah. Siapa ingin jadi anakmu bentaknya mendamprat? Aku adalah anak murid Tian San, mana mungkin mengaku musuh sebagai bapak? Keruan Set Tian Ji kaget oleh jawaban ini. Apa kau bilang? Kau anak murid Tian San teriaknya menegas, tidak nanti ia mau percaya kata si Nona. Sementara itu Kiam Hoat Pang Ing yang amat cepat beruntun sudah menyerang dua kali, ia memberondongi musuh dengan tipu serangan yang hebat dan gencar, sudah tentu Set Tian Ji terkejut, pikirnya diam-diam, Kiam Hoat Budak Liar nampaknya sudah makin lihai saja. Di samping sana Set Tian Toh menjadi gusar juga, mendadak ia menggertak sekali, di antara batu padas yang aneh ia sambar sebatang bambu muda, bambu ini ia putar sebagai senjata, ia meloncat terus menyabet ke pinggang orang. Tetapi dengan pedangnya Pang Ing menyampuk, bambu orang hanya sedikit membentur ujung pedangnya, namun Pang Ing sudah merasakan tangannya kesemutan, syukur senjatanya tidak sampai terlepas. Koko, kau tak mau membunuh dia, tentu dia yang akan membunuh kau, keadaan sudah sedemikian rupa, apakah kau masih sayang padanya seru Set Tian Toh pada saudara tuanya? Setelah Pang Ing dan Set Tian Toh saling gebrak sekali, segera gadis ini tahu tenaga lawannya terlalu besar dan tidak boleh keras lawan keras, segera ia ganti siasat. Begitu ilmu pedangnya berubah, mendadak ia menubruk ke tempat luang musuh, ketika galah bambu Set Tian Toh menyabet, Pang Ing sudah berganti tempat lagi, senjatanya mengarah ke tempat lain pula. Dalam pada itu Set Tian Toh telah membaliki tangannya terus menggablok, kembali Pang Ing berputar ke sebelah kanan, sinar pedangnya berkelebat, segera mengarah ulat nadi yang berbahaya di iga kanan musuh. Walaupun Set Tian Toh mempunyai tenaga raksasa, tapi ginkangnya masih jauh di bawah Pang Ing, setelah beruntun tiga kali diserang, ia terdesak hingga kerepotan. Nampak saudaranya terdesak, Set Tian Ji menghela nafas panjang, mau tak mau ia harus lapangkan hati, begitu ia mengulur ke sepuluh kuku jarinya, segera ia keluarkan kepandayan menubruk dan menggempur kere elang kucing, ia menyambar dari atas laksana elang berkitar di angkasa, ia berputar kian kemari dengan cepat, ia banjiri Pang Ing dengan berbagai tipu serangan dengan mencakar dan menjamret, dengan demikian ia berhasil membebaskan saudaranya dari tekanan musuh. Sebab apa kiranya si yang mau mendadak bisa muncul di pulau karang ini? Kiranya sejak Liao Wen tewas, Yang Cheng menjadi kehilangan jago yang gagah perkasa, ia ingin bisa lekas mendapatkan pula seorang kosin sebagai pengganti Liao Wen. Kali ini Yang Cheng perintahkan Lian Keng Hiau memimpin pasukan angkatan longnya ke Laut Kuning menggempur sarang hai kak di Tian Hing Tu, tiba-tiba ia teringat pada apa yang dikatakan si yang mau dahulu, yakni di antara muara Laut Kuning dan Put Hai terdapat pulau hantu, maksudnya Cho A Tu. Di atas Cho A Tu bersemayam seorang yang paling aneh di jagad ini, yaitu Tok Liyong Chun Chia. Karena itu, Yang Cheng berpikir ilmu silat si yang motoh tidak bisa dikata rendah, orang yang mereka puja tentunya bukan orang yang sembarangan, kepandaian orang kosin itu sedikitnya tidak akan dibawah Liao Wen. Sebenarnya pada belasan tahun Liao K lalu, ketika Yang Cheng masih si Hong Chu, pernah juga ia minta si yang mau pergi ke Cho A Tu mengundang Tok Liyong Chun Chia, tapi waktu itu Tok Liyong Chun Chia menolak undangan itu. Kini Yang Cheng mengerahkan tentaranya ke pantai Laut Kuning, kembali ia teringat pada orang kosin itu. Ia pikir, kini aku sudah naik takhta, dengan keagungan diriku sebagai raja aku mengundang dia, mungkin dia akan menerima dan datang membantu aku. Karena itulah ia perintahkan lagi si yang mau melakukan tugas itu. Tak terduga, karena sudah lama si yang mau mendapat pelayanan dingin, pula mereka tidak sudi berkedudukan di bawah orang, tiba-tiba timbul juga semacam pikiran dalam hati mereka. Mereka tahu Tok Liyong Chun Chia tidak nanti mau menerima undangan itu, tapi mereka tetap menjalankan tugas dan berangkat, mereka ingin meninggalkan Yang Cheng untuk kembali ke Niao Eng Tu. Lebih dulu mereka mendatangi Cho A Tu, di sana Tok Liyong Chun Chia sedang perang tanding dengan Kam Hang Ti dan kawan-kawan, saking senangnya Tok Liyong Chun Chia oleh perang tanding itu, tentu saja ia tidak mau keluar dari pulaunya. Dari si yang mau kemudian Tok Liyong Chun Chia mendapat tahu bahwa orang ini adalah salah seorang dari Kang Lam Chit Hiap yang paling tersohor, namanya Kam Hang Ti. Ha, peduli apa dia Chit Hiap atau Pat Hiap, kata Tok Liyong Chun Chia dengan tertawa, Aku sendiri sudah terasing tinggal di pulau ini selama beberapa puluh tahun, jarang aku jumpai orang yang pandai ilmu silat, dengan adanya mereka justru aku ingin main-main dengan mereka untuk setahun atau dua tahun, nanti kalau aku sudah bosan, aku lantas giring ular-ularku menggigit mati mereka. Lebih jauh Tok Liyong Chun Chia menceritakan pula bahwa dia pernah melemparkan seorang gadis jelita ke laut. Sayang kalian tidak melihatnya, anak darah itu sungguh sangat menyenangkan, sebenarnya aku tidak berniat membunuh dia, hanya sayang, dia yang tidak tahu gelagat, demikian Tok Liyong Chun Chia bercerita. Waktu Seth Tian Chi bertanya lebih jelas rupa anak darah itu, maka ia menduga gadis ini tentu Pang Lin adanya. Meski Seth Tian Chi adalah iblis yang suka membunuh orang tanpa berkedip, tapi terhadap Pang Lin rupanya dia ada jodoh, ditambah umurnya sudah lanjut, ia tak punya putra, tak punya putri, karena itu terhadap Pang Lin ia menjadi semakin rindu. Maka ia terkejut demi mendengar cerita Tok Liyong Chun Chia itu, segera mereka mohon diri dan berlayar pulang ke sarang mereka di Niau Eng Tu, dari sana kemudian mereka berlayar pula mencari ke berbagai pulau karang kecil di sekitarnya dengan harapan menemukan Pang Lin siapa duga mereka kebentur Pang Ing yang disangknya Pang Lin dan malah terjadi pertarungan sengit. Sementara itu Pang Ing masih terus menyerang dengan kencang, satu tusukan makin cepat dari serangan yang lain. Tian San Kiam Hoat memang luar biasa lihainya, Tiap serangan selalu mengincar tempat yang berbahaya di tubuh siangmu. Sudahlah, kalau permusuhan ini tidak bisa didamaikan, aku tidak membunuh dia, tentu dia yang akan membunuh aku, demikian pikir Seth Tian Ji. Memang dia adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip, kini dirangsek oleh Pang Ing terus-terusan, keruan lama-kelamaan timbul juga rasa gusarnya, pikiran jahatnya segera tinibul pula, tanpa ayah lagi ia lantas melawan Pang Ing dengan sepenuh tenaga, ia mencakar, mematuk, menutuk dan membeset, ia bergerak dengan cepat, seketika semua jurusan seakan-akan terdapat bayangan tubuhnya. Dalam keadaan demikian meski Kiam Hoat Pang Ing sangat bagus, tidak urung ia kewalahan menghadapi keroyokan siangmu. Di samping sana ketika Teng Hiaolan mendengar cerita Seth Tian Ji bahwa Hong Lian Hi sudah mati, ia menjadi kememek, tapi ia pun sangsi pula, sebab dari Ong Ling yang dia bunuh itu didapat pengakuan bahwa Hong Lian Hi telah kabur dengan selamat. Ia lihat kedudukan Pang Ing berbahaya, tanpa pikir lagi segera ia lolos pedang dan maju membantu. Sementara ini Teng Hiaolan berlatih dengan baik Tian San Kiam Hoatnya, kepandainya sudah tidak bisa dipersamakan lagi dengan masa dulu. Dengan gabungan kedua pedang pusaka mereka, maka terlihatlah dua sinar perak gemerlapan menari dan melingkar di angkasa, kedua sinar ini bekerja sama dengan rapat sekali, tempo-tempo bergabung dan kadang-kadang berpisah untuk kemudian kembali merapat pula. Setelah pertarungan seru ini berlangsung ratusan jurus, mendadak terdengar setian toh mengerang, sekonyong-konyong ia meloncat setinggi beberapa tombak, darah. Munkrat membasai bajunya, ia bersuit mengeluarkan suara yang aneh. Suaranya begitu keras dan sangat seram. Kiranya ia berdarah karena pundaknya terkena pedang Pang Ing suara suitan yang keras dan aneh itu belum pernah didengar Pang Ing, karena itu tanpa terasa ia mengkirik. Dalam pada itu, mendadak di atas kepala mereka riuh ramai dengan suara aieh, belasan burung elang kucing bercuitan saling sahut karena suara panggilan setian toh tadi, burung-burung ini menyambar dan menubruk ke bawah, cakar elang tajam laksana kaitan, Pang Ing sendiri pernah menyaksikan pertarungan elang lawan ular berbisa, karena itu ia rada keder menghadapi burung buas ini. Syukur ada pedang pusaka Pang Ing dan Teng Hiaulan, yakni Ye Uliong dan Toan Giyoko Kiam buatan Hwi Bing Siansu yang digembleng dari sari baja itu, begitu kedua pedang ini berputar, segera terpancar sinar mengkilap berkilauan, laksana selapis jaringan sinar di atas kepala lawan. Elang-elang itu rupanya jari terhadap sinar pedang mereka, binatang ini tak berani menyambar dekat melainkan terus berputar di udara, agaknya mereka hendak menunggu kesempatan baik baru menubruk turun buat mencakar, tetapi Pang Ing dan Teng Hiaulan memutar pedang sedemikian rupa cepatnya bagaikan kitiran yang tak tertembus angin atau hujan, walaupun elang kucing ini sangat liai, terpaksa tak mampu menyenggol mereka. Titik Masih beruntung bagi Pang Ing dan Hiaulan, Xiang Mo sudah belasan tahun meninggalkan Yao Eng Tu, elang kucing yang mereka latih baik, kini hanya tinggal belasan ekor saja, kalau tidak, pasti mereka sukar melawannya. Sesudah bertahan sejenak, perlahan-lahan Pang Ing menjadi tenang. Sebaliknya karena elang piaraannya tak mampu menyerang orang, Setian Toh menjadi gelisah, kembali ia bersuit aneh, agaknya ia lagi memberi komando pada elang itu untuk menyerang lebih gencar. Betul juga, karena tanda suara tadi, elang itu lantas terbang semakin rendah, cakarnya yang lancip tajam hampir terbentur dengan sinar pedang. Sekonyong-konyong Pang Ing melompat dan sinar pedangnya pun menyambar ke atas memanjang seperti ular naga, secepat kilat ia berhasil menabas kutung cakar dua ekor elang. Keruan kawanan elang kucing itu menjadi ribut, mereka bersuara mencicil dengan ramai terus terbang ke atas lagi. Setian Toh menjadi gusar, ia mengamuk, begitu berteriak, ia putar galah bambunya terus merangsek maju dengan hebat bersama Setian Ji. Elang kucing itu meski sudah ketakutan, demi mendengar panggilan majikannya, kembali mereka menubruk ke bawah lagi buat membantu. Dalam keadaan begitu, mau tak mau Pang Ing dan Teng Hiaolan mengeluh, untuk melayani belasan elang saja sudah payah, apalagi ditambah dengan kedua gembong iblis ini. Tapi setelah mereka saling memberi tanda, berbareng memainkan si Mikiam Hoat dari Tian San yang liai, mereka bertahan dengan rapat sekali, dengan sinar pedang ireng mengurung rapat diri mereka, untuk sementara mereka tidak berpikir buat balas menyerang. Keadaan demikian kembali lewat sekian lama, syukur kawanan elang itu karena khawatir salah menyerang majikan mereka, maka pada waktu menubruk ke bawah tidak berani mengeluarkan sepenuh tenaga, karena itu, meski Pang Ing dan Hiaolan terdesak di bawah angin, namun mereka masih sanggup bertahan. Pertempuran sengit ini berlangsung hingga beberapa ratus jurus, setian toh berteriak dan membentak, berulang kali ia menubruk dan menerjang, tapi Pang Ing dan Hiaolan tetap menjaga diri dengan rapat sekali, meski siang moden elang mereka mengerahkan seluruh tenaga buat menyerbu laksana. Datangnya gelombang ombak, namun tetap tak mampu membobol benteng pertahanan si Mikiam Hoat pihak lawan. Lama-kelamaan setian toh menjadi lemas, tenaga sudah habis, tiba-tiba pundaknya kena tertusuk sekali, kegesitannya menjadi banyak berkurang. Teng Hiaolan mengincar dengan baik, ia tunggu begitu musuh mendekat, mendadak melangkah maju terus menambai pula sekali tusukan, keruan terdengar setian toh berteriak pula, kiranya lengan kirinya ditusuk tembus oleh Ye Uliong Kiam Teng Hiaolan, lukanya menjadi lebih parah. Nampak gelagat tidak menguntungkan, lekas setian jimimai yang adiknya mundur dengan cepat bersama gerombolan elang kucing mereka, menyingkir ke timur pulau itu buat merawat luka, sedang elang itu masih terus berkitaran di atas seperti bertugas mengawal mereka. Hiaolan merasa lega setelah musuh mundur, tapi tiba-tiba ia lihat metapang ing basah berkaca dan sedang memasukkan kembali pedang kesarungnya. Siok-siok, tidak seharusnya kau mendusai aku, katanya dengan nada sedih. Ya, ingmuai, Janganlah salahkan aku, ketahuilah bahwa aku sendiri pun cukup tersiksa selama setahun ini, sahut Hiaolan. Dalam beberapa bulan ini, karena siang malam berhadapan di Pulau Karang ini, lebih-lebih setelah pang ing mengutarakan rasa cintanya, tanpa terasa Hiaolan telah melepaskan batas-batas tata akrama antara paman dan keponakan, entah sejak kapan ia sudah memanggilnya, ingmuai atau adik ing hanya pang ing yang sudah telanjur dan biasa, maka ia masih memanggil paman padanya. Agak lucu juga kedengarannya panggilan mereka yang berlainan itu, tapi di Pulau Karang yang sunyi itu tiada pihak ketiga, karena itu mereka pun tidak mengurus soal ini. Begitulah sehabis pertarungan sengit tadi, hari pun sudah petang. Marilah kita mencari sesuatu untuk isi perut dulu, malam ini hendaklah kita jangan tidur, kata Hiaolan. Kejadian selama belasan tahun, hanya semalam entah bisa habis diceritakan tidak? Pang ing lantas pergi menangkap dua ekor ikan laut, mereka makan panggang ikan seadanya, selesai makan hari pun gelap, angin laut meniup silir terasa juga agak dingin. Ah, cuaca telah berubah lagi, melihat keadaan ini, agaknya di lautan sedang berjangkit angin badai, kata Hiaolan. Mereka berdua sudah tinggal beberapa bulan di pulau ini, maka terhadap perubahan cuaca mereka pun agak paham. Agaknya akan datang angin keras, cuma malam ini masih belum tiba, kita masih belum perlu berteduh ke dalam gua, ujar pang ing setelah mendengarkan suara menurunnya angin yang menyambar lewat di permukaan laut hingga menerbitkan ombak yang mendampar ke pantai. Ai, perubahan cuaca seperti hidup manusia yang tiada ketentuan, kata Hiaolan dengan menghela nafas. Siapa duga, beberapa bulan yang lalu kita masih tinggal di daratan, tapi sekarang kita terkurang di pulau karang. Yang lebih tak tersangka ialah kita bisa berhadapan di sini untuk mendengarkan suara menerahnya ombak samudera di malam hari ini. Di antara kata-katanya itu seperti mengandung arti yang dalam, entah merasa senang atau lagi berduka. Pang ing sendiri seperti paham dan seperti tidak, perlahan-lahan ia menggeser dirinya lebih mendekat kah Hiaolan. Paman katakanlah, bukankah kau sudah kenal aku sejak aku masih kecil? Tanya ma kemudian sambil menarik tangan. Orang, kira bagaimana kah ayah bundaku tewas, apa mereka pun kenal baik dengan kau? Eh HM, sebelum kau berumur setahun, boleh dikatakan hampir tiap hari aku membopong kau, sahut Hiaolan. Ayah bundamu adalah suko dan suso ai, jangan kau cemas. Jangan kemetar, tenangkanlah dirimu, dengarkanlah ceritaku. Ya, engkongmu dan ayahmu semuanya tewas dengan sangat mengenaskan, sedang ibumu, mati hidupnya sampai saat ini masih belum terang. Ai anak bodoh, kenapa kau menangis? Bukankah kau masih harus membalas sakit hatimu? Ah, baiklah, kalau kau mau menangis boleh menangislah, sesudah menangis kau tentu akan lebih segar. Selama beberapa tahun ini bila teringat pada nasib sana keluarga mu dan diriku sendiri, kadang-kadang aku sendiri pun suka menangis. Ia bercerita sampai akhirnya Hiaolan sendiri pun mengucurkan air mata. Oh, Oh, Paman, kau bilang kau bilang, Ah, apa yang kau? Katakan tadi aku kurang terang, kata Panging dengan sesenggukan. Baiklah, mengasolah sebentar, janganlah kita menangis lagi. Ceritakanlah padaku. Aku akan menurut kata-katamu. Suhu pun pernah mengajarkan padaku supaya bersikap ksatia, lebih baik mengalirkan darah daripada mengalirkan air mata. Dan kini aku tidak menangis lagi. Nah, Paman, ceritakanlah lagi. Di malam gelap itu, kedua mata Panging yang basah bersinar laksana batu permata yang berkelap-kelip dengan mendorong ia menatap orang yang dipanggilnya sebagai Paman ini. Demi bentrok dengan sinar mata Sinona, lekas Hiaolan menghindarinya, dalam hati ia memuji, ai, sungguh seorang nona teladan, nona yang bernasib jelek tapi keras hati pula. Sesudah mendengar kata-kata Panging dengan suara terputus-putus tadi, Teng Hiaolan menggenggam tangan anak darah ini terlebih kencang. Baiklah, dengarlah ceritaku, katanya kemudian dengan perlahan. Pada suatu malam pada 17 tahun yang lampau, malam pada 3 hari sebelum Tiong Tiu. Hari itu tepat hari setahun umur kalian kakak beradik. Hektometer, jadi aku masih punya adik, apakah orang yang rupanya sangat mirip dengan aku itu seru Panging memotong? Ya, jangan kasih pangkan ceritaku, dengarkan dulu, sahut Hiaolan. Hari itu adalah ulang tahun kalian kakak beradik, engkong dan ayah bundamu tentu saja sangat gembira, tetapi tiba-tiba rumahmu kedatangan tamu yang aneh. Angin menderu, ombak mendampar, cakrawalap penuh dengan bintang yang berkelap-kelip, dengan penuh perhatian Panging mendengarkan cerita Hiaolan. Kadang-kadang Hiaolan bercerita dengan suara perlahan, tapi tempo-tempo ia bicara dengan cepat, lah bercerita tentang drama keluarga Pang, ia pun menceritakan asal-usul dirinya sendiri. Pada bagian yang mengharukan, Hiaolan lantas berhenti dan tidak sanggup meneruskan, perlahan ia mengusap air matanya, habis itu baru ia menyambung lagi ceritanya. Ia bercerita dan bercerita terus entah sudah berapa lama telah berlalu, akhirnya habis juga ceritanya. Oh, engkong dan ayah ibu yang malang. Ai, paman, nasibmu pun jelek sekali demikian Panging meratap sambil bersandar di pangkuan Teng Hiaolan. Makanya aku selalu merasa engkau adalah orang yang sangat dekat dengan aku, lahirnya kita memang punya hubungan begitu erat. Dengan perlahan Hiaolan mengusap air matu darah ini dengan lengan bajunya. Aku harus mencari ibuku, aku harus mencari pula adikku, kembali Panging berteriak. Ya, memang sudah waktunya kau mencari mereka, ujar Hiaolan. Meski pulau ini terpencil, tapi akhirnya pasti ada kapal yang lewat sini, kau tentu dapat kembali ke daratan sana dan mendapatkan mereka. Inmu Ai, watakmu rada keras, kelak kalau kau berkelana dikangau sendirian, kau harus menjaga diri baik-baik. Kau tidak kembali ke daratan sana bersama aku, paman tanya Panging heran. Teng Hiaolan terawagetir. Mana aku bisa kembali lagi ke sana sahutnya kemudian. Panging jadi teringat bahwa ajal Hiaolan sudah tidak lama lagi, lantaran racun yang mengendap di badannya. Seketika ia menjadi sedih, tak tertahan lagi mendadak. Ia menangis terseduh-seduh. Ia memegang pundak Hiaolan dan mendekap di tubuhnya. Hiaolan menjadi bingung. Ia merasakan badan si nona yang empuk dan bau yang harum. Dengan perasaan suka duka bercampur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Mendorong pergi si gadis terasa keliru. Tidak mendorongnya salah juga, karena itu mukanya menjadi merah dan tubuh gemetar. Jantungnya memukul keras. Oh, siok-siok, kata Panging lagi dengan tersendak sengguk. Selama belasan tahun ini kau selalu berusaha dan kian kemari untuk keperluanku. Di antara lautan manusia yang tidak dikenal ujung pangkalnya kau terus mencari kami kakak adik berdua. Bahkan kau tak memikirkan jiwamu buat menolong diriku. Budi ini kira bagaimanakah aku dapat membalasnya? Anak bodoh, di antara kau dan aku masakah masih perlu pakai kata-kata balas budi segala sahut Hiaolan sambil perlahan-lahan mendorong pergi tubuh si nona. Panging mendorong, dengan terkesima ia memandang Hiaolan. Siok-siok, kau menyukai aku tidak tiba-tiba ia bertanya. Hati Hiaolan terguncang, seketika ia tak mampu menjawab. Ya, walaupun di antara mereka sudah ada bibit cinta, tapi hal itu boleh dikata hanya dalam hati saja, masing-masing hanya tahu sama tahu tanpa mengutarakannya terus terang, lebih-lebih teng. Hiaolan selalu menghindarkan diri agar tidak sampai mengatakan terus terang, hal ini kecuali disebabkan ikatan adat-istiadat umum yang mempengaruhi jiwanya, ia pun tidak ingin menanam bayangan gelap di dalam sanubari seorang gadis jelita pada sebelum ajal yang segera akan tiba. Siok-siok, apakah kau tidak suka padaku kembali? Panging menegas dengan muka mendungat. Ah, masakah kau sendiri tidak mengetahuinya sahut Hiaolan akhirnya dengan perlahan? Siok-siok, aku ingin berdampingan dengan kau untuk selamanya, kata Panging lagi. Ah, cuma omongan yang kekanak-kanakan saja, sahut Hiaolan. Siapa bilang omongan yang kekanak-kanakan? kata Panging cepat. Meski lautan dapat kering dan batu bisa membusuk juga aku takkan mengubah kata-kataku, apalagi perpisahan mati hidup saja mana bisa merintangi aku. Kembali Hiaolan terguncang hatinya, terharu sekali dia oleh kata-kata anak darah yang tegas ini, tanpa terasa mereka saling rangkul dengan kencang. Begitulah mereka saling rangkul dengan perasaan seperti mabuk dan lupa daratan, keadaan demikian entah sudah lewat berapa lama, sampai akhirnya tiba-tiba terdengar di udara ada suara serak-serak dan cuat-cuit yang ramai. Sungguh menjemukan, kawanan elang itu kembali datang lagi, kata Panging waktu Hiaolan mendonak, tiba-tiba ia menjadi kaget. Selaka, kebakaran, ada kebakaran serunya. Saat itu sebenarnya Panging sedang menunduk dengan mata meram ia sedang tenggelam di dalam pelukan Teng Hiaolan dan sedang jatuh cinta pertama seorang gadis remaja. Ketika mendadak ia didorong pergi, ia menjadi kaget dan membuka mata. Ia lihat di empat penjuru hutan di atas pulau telah terbakar oleh api yang besar. Tentu ini perbuatan siangmo, ujar Hiaolan. Lekas kita cegat mereka dan rebut perahunya. Segera mereka menerobos kerimba di sebelah timur dengan pedang terhunus, di sana mereka mendengar suara gelak tertawa Set Tianto yang menggema di angkasa. Kiranya setelah dilukai Panging, Set Tianto tidak kepalang gusarnya, napsu membunuhnya seketika timbul, waktu ia lihat ada angin laut yang santar, ia lantas mendapat akal, yakni membakar hutan. Mereka bersaudara pandai berenang, maka sesudah api berkobar segera mereka memasang layar perahu buat angkat kaki. Dengan demikian Panging dan Hiaolan tentu akan terkubur di antara lautan api atau kecemplung ke lautan pa bisa berenang. Akal keji ini sebenarnya tidak disetujui Set Tianto, tapi demi nampak permusuhan ini sudah terang tidak bisa didamaikan, terpaksa ia menuruti kemauan saudaranya. Begitulah, maka mereka telah mengobarkan api di empat penjuru hutan, tapi sebelum mereka angkat kaki, tiba-tiba Hiaolan dan Panging sudah memburu datang. Di antara sinar api yang menjilat dengan hebat itu kelihatanlah muka Panging yang merah molek, karena itu Set Tianto menjadi lemah hati lagi. Budak Lin, marilah kau ikut kami pergi saja ia coba membujuk pula. Tetapi Panging sudah terlalu gemas, tanpa memberi jawaban lantas ia menikam. Lekas Set Tianto mengegos, namun Panging masih terus mencecar dengan tusukan bertubi-tubi. Lekas berangkat, koko terdengar Set Tianto meneriaki saudaranya. Akan tetapi tidak gampang bagi Set Tianto untuk melepaskan diri dari rangsekan Panging, Ginkang Panging. Tidak di bawah Set Tianto, kiam hoatnya dimainkan sedemikian cepat, seketika Set Tianto jadi kewalahan dan sukar buat kabur. Di lain pihak Set Tianto menjadi tak sabar, sekonyong-konyong ia membentak sekali, ia patahkan sebatang dahan pohon yang terbakar, dengan ini segera ia timpukan ke arah Panging. Namun Teng Hiao Lan tidak tinggal diam, cepat ia melompat maju, sekali sampuk dengan pedangnya, ia bikin dahan pohon berapi itu menjurus ke tempat lain, habis itu, pedangnya berputar, segera ia menusuk musuh pula. Set Tianto dijuluki orang sebagai Tai Lixin Mo atau si iblis sakti bertenaga raksasa, pula ia mempunyai tulang kulit yang kuat bagaikan tulang baja dan kulit tembaga, meski ia sudah terluka tadi, namun ia masih perkasa sekali dan bertempur dengan tangkas. Teng Hiao Lan juga tangkas, dengan sedikit menggeser, ia melangkah ke samping menghindarkan serangan orang, berbareng senjatanya bergerak lagi, sinar pedang seketika memanjang, beruntun ia menyerang dengan tipu tiambun kolong, mengetuk pintu menjangkitkan ombak, menyusul petang ke anjit, pelangi putih menembus matahari, dan akhirnya Hui Tu Im San, terbang kembali ke gunung Im. Set Tianto dijuluki terhadap pedang pusaka Teng Hiao Lan, Ye Uliong Pohiam, maka ia tak berani menyambut tipu serangan orang, sedang gerak-geriknya juga tidak segesit lawan, hanya kekuatan luar saja yang terlatih sempurna, tapi tidak urung ia terdesak mundur terus. Sementara itu api berkobar lebih hebat lagi, pulau kecil yang luasnya hanya beberapa ali persegi ini, karena tiupan angin laut yang santar, dalam sekejap saja sudah berwujud pulau berapi. Pepohonan dan tumbuhan lainnya terjilat api hingga mengeluarkan suara petasan yang keras, asap. Bergulung-gulung menyesatkan pandangan hingga metap pun sukar melek. Nampak gelagat jelek, segera Hiao Lan memberi tanda pada pang ing, mereka berlari menuju ke tepi laut. Namun Set Tianto tidak membiarkan musuhnya kabur, ia bersuit nyaring, menyusul terdengar suara burung yang riuh ramai, kawanan elang kucing kembali menerjang turun lagi. Dalam keadaan demikian, jika Teng Hiao Lan dan Pang Ning harus menghindari serangan elang itu, terang mereka tak sempat lagi berlari. Meski mereka bisa berenang, tapi tidak terlalu pandai, maka kalau tidak berhasil merampas perahu orang, tentu mereka akan mati terbakar. Dalam pada itu terdengar Set Tianto sedang tergelak tertawa, di samping memberi komando kepada elang untuk mengembut musuh, berbareng pula ia mendahului mencegat jalan lari lawan. Pang ing menjadi murka, mendadak ia membentak nyaring, sekali melayang, orang berikut pedangnya segera menerobos lewat di samping sebatang pohon yang sudah terjelat api. Karena takut pada api yang berkobar itu, kawanan elang tak berani menubruk terlalu ke bawah. Kesempatan ini segera digunakan Pang ing dengan baik, begitu cepat gerakannya, sekejap saja ia sudah menyusul sampai di belakang Set Tianto, sinar pedangnya berkelebat secepat kilat, maka terdengarlah Set Tianto menjerit, tepat punggungnya tertusuk. Budak Lin, keji sekali kau teriak Set Tianto demi nampak Pang ing yang dia sayangi melukai saudaranya. Ia menjadi gusar akhirnya, tiba-tiba meloncat setinggi tiga tombak lebih, ia keluarkan kere elang kucing menubruk dari udara dengan hebat, begitu kesepuluh jarinya diulur, segera ia mencengkeram kepala orang. Tetapi ia lantas dipapaki Pang ing yang juga meloncat ke atas, gadis ini segera membabat selagi terapung di udara, tak terduga, meski tubuh Set Tianto terapung di udara tapi ia masih sanggup bergerak sesuka hatinya, dengan sekali putar, menyusul ke sepuluh kuku jarinya lantas mencakar pula, Karena tak menyangka akan kemahiran orang, akhirnya pundak Pang ing kena tersentuh oleh kukunya, untung Pang ing memiliki ilmu entengi tubuh yang tinggi, sebisanya ia berkelit hingga terhindar dari ancaman maut. Habis itu baru ia tancapkan kakinya ke bawah, tetapi segera ia direbung pula oleh kawanan elang tadi. Di samping sana, Set Tianto yang ditusuk punggungnya oleh Pang ing, kalau orang lain mungkin sudah mampus, akan tetapi Set Tianto mempunyai kulit yang tebal bagaikan tembaga dan tulang kuat laksana baja, Walaupun dirinya sudah terluka oleh pedang orang, ia hanya berteriak beberapa kali sambil berjingkrak, habis itu ia melompat bangun lagi buat menghadapi musuh. Nampak ketangkasan orang yang luar biasa ini, mau tak mau hiaulan merasa kedar juga. Sementara itu api yang berkobar makin lama semakin besar. Jangan berhantam teras, Tianto. Keluarlah ikut aku tiba-tiba Tian Ji meneriaki saudaranya. Habis itu segera ia menerjang keluar memilih jurusan yang apinya tidak begitu besar, di bawah lindungan kawanan elang kucingnya, akhirnya ia berhasil menerjang keluar sampai sejauh beberapa puluh tombak dan dari jauh sudah kelihatan tepi laut. Waktu itu angin masih meniup santar dengan suara menderu, gelombang ombak mendampar setinggi bukit, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh yang keras, perahu yang berlabuh di pantai laut itu, tali tambalannya ternyata putus, perahu ini terdampar oleh ombak besar dan terlempar ke daratan teras menumbuk pada batu karang hingga seketika hancur berantakan. Melihat perahu yang hendak mereka rebut sudah musnah, hati hiaulan menjadi cemas dan putus harapan, kalau hanya mengandalkan kepandayan berenang mereka terang tidak mampu menyeberangi lautan luas ini tanpa sesuatu alat bantu. Teng siok-siok, meski kita tak bisa hidup berdampingan, biarlah kita mati bersama, walaupun kita harus mati, jangan pula kita biarkan kedua bangsa tua ini tinggal hidup serupang inghabis itu, tanpa menghiraukan sambaran elang kucing yang mengganas, ia putar pedang sedemikian rupa hingga berwujud satu lingkaran putih perak, secepat kilat ia mengubar sampai di tepi laut terus mengadang di depan musuh buat menggempurnya lagi. Sementara itu Teng hiaulan pun sudah mengejar sampai di belakang siangmo, mereka lantas menyerang dari muka dan belakang. Sementara itu api sudah menjilat lebih hebat lagi, semua pepohonan di pulau kecil ini sudah terjilat api, ada beberapa pohon kecil setelah terbakar, kemudian terbawa oleh pusaran angin hingga terangkat seluruhnya kerdara, ditambah pula suara deru angin dan ombak yang mendampar, petasan kayu yang terbakar bercampur aduk laksana nyanyian kematian saja. Burung-burung laut yang bersarang di pulau kecil itu pun terbang bertebaran ketakutan oleh api yang terbakar hebat ini. Dalam pada itu, kawanan elang kucing yang ganas itu, setelah api berkobar dengan hebat, akhirnya menjadi jari juga dan tak berani menubruk ke bawah, mereka hanya bercuit riuh dan terbang skrabutan, di atas pulau hanya mereka berempas saja yang lagi saling labrak mati-matian. Dengan kemahiran berenang mereka, sebenarnya siangmo masih bermaksud mencari jalan buat kabur, tetapi dengan mati-matian hiaolan dan pang ing merintangi mereka, senjata mereka mencecar secara ganas dan tidak membiarkan orang kabur begitu saja. Saking gopohnya, setian ji menjadi kalap, matanya merah berapi, ia keluarkan seluruh kepandainya mencakar, menjamret, menutup dan menghantam dengan hebat, ia menyerang dengan sengit, kadang-kadang ia menggempur dari atas, tempo-tempo ia mencengkeram orang dari depan, dalam keadaan mati atau hidup ini, masing-masing pihak hanya berpikir kira bagaimana merobohkan lawan untuk mencari hidup sendiri, segala suka duka, budi dan benci sudah tak mereka pikir lagi. Kini rasa sayang setian ji terhadap pang ing pun sudah lenyap sama sekali. Begitulah kedua belah pihak bertarung mati-matian di bawah sinar api yang berkobar hebat itu, daun-daun kering yang terbakar pun berhamburan. Sementara itu setian toh berulang-ulang terkena tiga luka pedang, gerak-geriknya sudah tidak setangkas tadi. Sedang pang ing sendiri pun merasa pundaknya rada sakit kesemutan, ia menduga tentu karena racun cekaran setian ji tadi telah mulai bekerja, daripada mati konyol, nona ini segera menyerang lebih ganas lagi, ia mengamuk dengan kalap. Setian toh berteriak dan membentak, tangannya menghantam dan kakinya menendang, ia desak hembusan asap yang tebal itu menjurus ke arah pang ing akan tetapi dengan menahan rasa pedas pada matanya yang terkena asap, mendadak pang ing melompat maju, secepat kilat pedangnya menusuk pula, tanpa ampun lagi kembali dada setian toh terluka. Nampak saudaranya terancam bahaya, secepat kilat setian ji melayang maju hendak menolong, tapi mendadak pang ing putar balik senjata terus membentak, kena. Saat itu metu setian ji lagi merasa pedas karena dihembus asap, ketika mendadak nampak sinar pedang berkelebat, lekas ia berusaha menghindarkan diri, namun sudah terlambat, kesepuluh kuku jarinya tertabas putus. Saking gusarnya setian ji berteriak kalap. Dalam pada itu mendadak terdengar suara guntur menggelegar di angkasa. Di antara suara guntur itu, tiba-tiba sinar kilat berkelebat, petir menyambar mendadak, seketika sebatang pohon besar terbelah putus. Setian Toh sendiri waktu itu sedang melonjak ke atas, akan tetapi malang baginya, pohon besar yang disambar petir itu dengan tepat menindih ke atas badannya, di antara geraman setian Toh, ia masih sempat mengangkat kedua tangannya untuk membuang tindihan pohon itu ke samping, walaupun demikian tidak urung kain baju serta rambutnya terjilat api hingga berkobar. Kesempatan itu tidak disiasiakan Teng Hiaulan, dengan cepat ia membabatkan senjatanya, maka terdengarlah suara keraak, sebelah lengan setian Toh mulai bahu tertabas mentah-mentah. Dalam keadaan kesakitan setian Toh menjerit terus mengerang kalap, seluruh tubuhnya mandi darah, namun ia masih belum roboh, dengan membawa api yang menjilat tubuhnya mendadak ia melompat maju teras menumbuk Hiaulan dengan kepalanya. Syukur Hiaulan masih keburu mengegus dengan cepat, maka terdengarlah suara gemuruh yang keras disusul dengan berhamburnya lelatu api dan retaknya kayu, kiranya. Tumbukan set Tianto dengan tepat menerjang pada sebatang pohon besar, pohonnya amruk dan oraiknya binasa, api yang bergulung-gulung segera menjilat lagi, sekejap saja tubuh orang sudah menjadi hangus. Tianto. Tianto seru Tianji. Akan tetapi ia tidak memperoleh sahutan, ia menjadi kaget, matanya membelalak lebar, di antara kabut asap yang tebal. Ia lihat keadaan saudaranya yang mengerikan itu, dalam keadaan sedih ia berteriak, berbareng ke sepuluh jarinya menyambar, ia menjamret dan mencakar kalang kabut ke arah Hiaulan. Hendaklah diketahui bahwa Siangmu adalah saudara kembar, jiwa raga mereka laksana duit tunggal, selama hidup mereka jarang berpisah, kini saudara mudanya terbinasa, tentu saja hatinya sedih sekali, tanpa menghiraukan jiwa sendiri ia merangsek Hiaulan. Karena mengamuknya orang, hampir saja Hiaulan dicakar, terpaksa ia men mundur terus. Dalam pada itu Pang Ing segera maju membantu. Meski pihak lawan dua orang dan ia hanya sendirian, terang tak mampu menang, tetapi Setian Ji masih terus menghantam dan menggempur dengan kalap. Bayar kembali jiwa adikku demikian ia berteriak sambil menerjang maju. Tetapi ia telah dipapaki Pang Ing dengan pedang pendeknya, dalam sekejap saja gadis ini membalas dengan beberapa serangan kilat. Hektometer, bayar kembali jiwa adikmu sahut Pang Ing dengan tertawa dingin. Lalu jiwa keluargaku harus kutagih pada siapa? Sudah berapa banyak orang yang dibunuh kalian bersaudara dan arwah yang tak berdosa itu harus menagih hutang kepada siapa? Setian Ji terkejut oleh damperatan ini, kata-kata Pang Ing itu seperti bunyi geledek yang menggetarkan hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!